Bapak-Ibu tidak bisa untuk mengumpulkan tugas sesuai deadline-nya, tidak apa-apa Bapak-Ibu, tetap kami buka semampu Bapak-Ibu. Tugas itu diperuntukkan apabila Bapak-Ibu menginginkan sertifikatnya nanti. Jadi kita buka sampai Sabtu. Demikian juga mungkin yang bagi butuh sertifikat untuk pembayahannya akan sampai Kamis. Kami buka juga sampai Sabtu, Bapak-Ibu. Dan setelah ini mungkin kepanitian yang kami ini juga sudah selesai. Jadi intinya untuk tugas Bapak-Ibu tidak masalah, yang penting Bapak-Ibu mengumpulkan. Bisa atau tidaknya. Mungkin hanya itu dari kami, saya kembalikan ke Mbak Yanti lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ronald atas arahannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi sedikit menjawab kegelisahan Bapak dan Ibu semua ya Bapak-Ibu. Jadi sudah disampaikan bahwa tugas itu tidak untuk membebani Bapak dan Ibu semua. Jadi itu bagian dari rangkaian kegiatan kita supaya kegiatan kita lebih bermakna. Jadi ada tugas yang diberikan dengan materi-materi yang diberikan oleh pematek setiap malamnya. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Semoga ya Bapak-Ibu jangan nyerah ya. Kegiatan kita pada hari Rabu 1 Desember 2021. Materinya adalah peta penginderaan jauh dan SIG yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Yaitu Bapak Ashari Syarif SPD-MSP. Sudah hadir ya Pak? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu. Pak kenal maka Pak sayang. Untuk itu saya akan bacakan sebentar. Sisi dari beliau. Nama lengkap Ashari Syarif SPD-MSP. Beliau lahir di Bukit Tinggi 17 Agustus 1985. Waduh tanggal lahirnya istimewan ya Pak ya. 7 Agustus, Bu. 7 Agustus. 7 Agustus. Kan 17. 7 ya. 1985. Statusnya sudah menikah ya Bapak-Ibu. Jadi tertutup peluang untuk Bapak dan Ibu semua. Beliau adalah dosen UNP ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu adalah arti yang belum berkenalan dengan salah satu dosen UNP. Ini dihadir di tengah-tengah kita. Bapak Ashari Syarif SPD-MSP di Universitas Negeri Padang. Untuk itu, room pada malam hari ini seluas-luasnya saya berikan kepada Bapak Ashari Syarif. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati Ketua Genusa Jambi, Bapak Ronald ya. Lalu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru-guru geografi. Yang ternyata memang di sini tidak hanya di Jambi aja ya. Gua, di luar dari Jambi cukup banyak juga. Pesertanya di Indonesia, Pak. Wah, mantap juga ini. Jadi, saya sebelumnya saya kira ini dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru-guru. Ternyata pesertanya cukup menjangkau seluruh Indonesia. Karena itulah barangkali karena adanya Zoom ini ya. Jadi, mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur, kira-kira-kira subhanahu wa ta'ala. Salat beri salam. Kenalkan, saya Azari Syarif, Bapak dan Ibu. Saya adalah pengajar di jurusan geografi Universitas Negeri Padang. Yang mana mungkin dari segi umur mungkin barangkali masih di bawah Bapak dan Ibu semua ya. Dan saya diminta oleh Bapak Ronald, menggunakan teori tentang penelitian lalu sistem informasi geografis dan penginteran jauh. Barangkali tingkat waktu saya akan melakukan share screen. Sepertinya saya belum bisa melakukan share screen. Karena mungkin belum dipohoskan. Oke Pak, sudah. Silahkan Pak. Bapak dan Ibu semua untuk menonaktifkan speakernya. Baik, di di malam ini ya, di pertemuan malam hari ini, karena materi yang saya akan berikan itu yaitu tentang pengaturan peta, selalu ada penginteran jauh dan sistem informasi geografi. Saya serkan diskusi dengan Bapak dari Panitia, dari Gionisa. Kita bagi dua sesi ini tentang pertama itu ada pengaturan peta. Lalu selanjutnya nanti di sesi kedua, kita bagi menjadi materi penginteran jauh dan sistem informasi geografis. Nah, barangkali ini materi ini materi yang mungkin sudah cukup familiar dari Bapak dan Ibu, di mana pengaturan peta ini di dalam pengalaman di dalam OSN, baik itu tingkat keupaten, kota, ataupun nasional, peta merupakan salah satu kemampuan yang diharapkan oleh diharapkan dikuasai oleh siswa sebagai bagian dari kemampuan penetaan membaca. Nah, dan kita tahu bahwa peta itu sendiri merupakan sebuah penyajian data secara grafis, data dan informasi, yang mana nanti di dalam data dan informasi itu merupakan representasi dari dan merupakan representasi dari permukaan bumi yang dibuat pada sebuah bidang datar dan nanti akan diberi skala. Nah, di mana informasi-informasi itu bisa berupa informasi topografi, geologi, tutupan lahan, penggunaan lahan, bisa juga statistik, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Jadi, karena dia memang dibuat di sebuah bidang yang datar, nah, fenomena-fenomena yang ada di dalam, di atas permukaan bumi itu memang akan dimodelkan secara grafis, mungkin dalam bentuk simbologi nanti untuk merepresentasikan realita yang ada di yang realita yang ada di lapangan tersebut. Jadi, ketika kita membicarakan tentang pemetaan, maka ini kita mulainya dari ini yang kita anggap seperti bola, lalu kita datarkan, jadi bentuk bidang yang datar di sebuah peta, lalu juga representasi realita yang ada di lapangan, yang bisa berbentuk tiga dimensi, ada penampakan bentang alam, ataupun bentang budaya, yang nanti kita representasikan dalam bidang datar yang bisa dalam bentuk dua dimensi, yaitu seperti yang bisa kita lihat di peta yang kita lihat sehari-hari, ataupun nanti dalam bentuk tiga dimensi yang mungkin Bapak dan Ibu bisa biasanya kalau bisa menggunakan Google Earth, nah itu bisa kita lihat gambaran permukaan bumi itu secara tiga dimensi. Nah, ini mungkin barangkali sudah merupakan materi-materi dasar dari peta, di mana peta itu ada peta umum, di mana peta umum itu berupa peta topografi ataupun rupa bumi, yang mana peta topografi ataupun rupa bumi yang sering kita gunakan sekarang itu sudah dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Informasi Geospasial, yang ditunjuk itu melalui Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, itu Naum-Undang Informasi Geospasial. Nomor badannya adalah Badan Informasi Geospasial. Cuman dulu Badan Informasi Geospasial ini namanya di Cibinong. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui bahwa BIG ini saat ini diamanakan untuk memproduksi peta atau mengelola peta seluruh Indonesia dengan konsep kebijakan satu peta. Lalu peta tematik. Nah, di geografi sebenarnya ini di peta tematik ini sebenarnya yang paling banyak yang kita harapkan ke siswa bisa memahami dan bisa menyajikannya. Karena gimana tema-tema di bidang geografi itu sudah yang cukup dinamis, dinamikanya setinggi dan fenomenanya bisa kita gambarkan yang bisa kita gambarkan ke peta, bisa kita buatkan ke dalam peta. Nah, di peta tematik ini sebenarnya seorang geografi itu banyak berkecimpung dalam memproduksi peta-peta tematik ini. Sementara kalau di peta topografi ini memang kalau dari segi kompetensinya memang ini adalah bagi kalau di jurusan perkuliahan ini adalah untuk anak-anak geodesi atau teknik geodesi ataupun geomatika. Kemudian di peta tematik baru anak geografi yang banyak berperan di sini. Nah, di peta tematik ini ada namanya tematik dasar seperti misalnya peta geologi yang standar lalu juga ada peta tematik yang berdasarkan hasil dari sintesis ataupun analisis dari misalnya mungkin peta curah hujan dari hasil analisis titik-titik stasiun hujan dijadikan peta esohiet ataupun nanti mungkin barangkali ada peta arus dan gelombang laut di mana nanti adalah hasil dari analisis data-data oceanografi dari data-data arus seperti gelombang Nah, jadi seperti kita tahu bahwa peta ini memang sangat berguna dalam navigasi salah satunya salah satunya adalah untuk penunjuk arah di perjalanan juga untuk memperkirakan arah ataupun bisa kita nanti menentukan jarak tempuh yang biasanya kita gunakan dulu ya sebelum adanya di teknologi ini berkembang kalau sekarang kita cukup terbantu dengan adanya Google Maps nah, sementara kalau kita tahu bahwa konsepnya itu berasal dari peta juga dimana peta itu kita bisa melihat informasinya dari informasi-informasi yang ada di peta seperti skala koordinat nah, dengan dari situ dahulu kita menggunakan itu untuk menentukan jarak ataupun arah yang akan kita tempuh dari sebuah tempat ke tempat lain namun sekarang dengan adanya perkembangan teknologi kita sudah bisa menggunakan peta-peta berupa aplikasi pemetaan yang ada di smartphone ataupun di komputer yang kita punya nah, dari peta itu pun biasanya informasi-informasi yang akan dikeluarkan adalah berupa informasi yang berbasis waktu temporal waktu sehingga dari informasi waktu itu kita bisa melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi misalnya kita tahu ada peta tahun 10 tahun yang lalu lalu kita lihat peta sekarang bagaimana contohnya saja sekarang ini akses ke peta yang diproduksi oleh di zaman Belanda dulu peta topografi yang tahun 1894 bisa kita akses di situsnya Leiden University ya Pak nah itu bisa kita bandingkan dengan peta RBI yang diproduksi oleh pemerintah Indonesia saat sekarang ini nah itu bisa kita lihat bagaimana apakah ada perubahan apakah dia masih itu-itu saja bisa kita lihat lalu juga dari peta kita bisa mengetahui potensi sumber daya alam itu bisa dari peta tematik yang seperti peta geologi lalu peta jenis tanah ataupun peta tutupan lahan sehingga informasi informasi sumber daya bisa kita amati begitu juga kita juga bisa memberikan informasi sumber daya itu ke dalam bentuk peta yang bisa kita buat sendiri terlembaga lalu peta ini juga berguna untuk perencanaan wilayah makanya ketika ada penyusunan-penyusunan rencana tata ruang wilayah saat ini nah ini seluruh kegiatan-kegiatan perencanaan wilayah yang namanya wilayah itu seluruhnya menggunakan peta baik itu petanya peta dasar ataupun peta-peta tematik yang diproduksi nah sehingga nanti dari perencanaan wilayah ini bisa diketahui bahwa dimana rencana atau arahan pemanfaatan ruang suatu wilayah itu bisa ditentukan nah biasanya di dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah itu yang terdiri dari ada namanya RTRW ada namanya rencana tata ruang wilayah nasional RTRW provinsi RTRW kabupaten kota ataupun rencana detail tata ruang itu biasanya digunakan untuk wilayah yang menggunakan peta-peta yang skala kadaster skala 5000 ke bawah nah ini biasanya orang selalu menggunakan dan harus sebuah kewajiban gunakan peta dalam rencana wilayah lalu juga bisa digunakan untuk peringkatan dini daerah rawan bencana alam nah kalau sekarang kalau kita perhatikan di informasi di badan nasional penanggulangan bencana BNTT Indonesia ada namanya DIGI ya data digital bencana Indonesia DB ya DB nah itu bisa kita lihat sebaran bencana bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang bisa kita akses secara gratis dan ini mungkin nanti bisa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di siswa untuk mengupdate tentang kondisi-kondisi daerah rawan bencana yang ada di sekitar anak nah lalu di dalam peta itu sendiri seperti yang mungkin yang Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam peta itu ada yang namanya unsur-unsur peta unsur-unsur peta itu diantaranya itu yang harus ini adalah judul lalu ada peta itu sendiri dengan informasi koordinatnya lalu ada legenda lalu juga ada keterangan koordinat lalu si pembuat data dan ada bisa saja insert peta nanti ini biasa ya unsur-unsur peta nah lalu dari bagaimana sih ketika kita melakukan membuat peta ini ada menjadi bagian bagian juga pertanyaan di dalam limpiade bagaimana secara kita membuat peta ada peta itu yang kita peroleh emang dari pengukuran terrestris pengukuran terrestris itu artinya dalam total station lalu atau terrestris dan namanya kita melakukan nah foto udara ini memang sudah sangat itu adalah dengan nama institusinya adalah Jantop jawatan topografi nah sekarang produksi peta foto udara yang sudah sangat jarang sekarang sudah tergantikan dengan adanya foto udara-foto udara yang menggunakan UFV UFV ini adalah drone lalu juga bisa kita produksi peta itu menggunakan citra satelit yang contohnya itu bisa kita lihat dari Google Map Google Earth lalu juga bisa kita membuat peta itu dari data-data statistik nah juga bisa kita digitasi peta-peta yang terdahulu contohnya adalah peta dari Belanda yang itu peta waktu pemerintahan India-Belanda yang diproduksi di sebelum tahun 1945 itu sudah ada dan lengkap hampir lengkap di seluruh Indonesia yang skalanya ada mulai dari 1 banding 20 ribu sampai 1 banding 100 ribu nah jika kita membutuhkan data-data yang seperti itu nah ini bisa kita kita ambil lalu kita digit ulang digitasi ulang lalu juga dengan sensus nah ini contohnya adalah peta yang kita ambil kalau kita menggunakan peta topografi yang lama yaitu menggunakan apa peta yang dari dari misalnya peta dari BIJ ataupun peta dari Belanda seperti yang tadi ya yang saya sebutkan itu ini adalah petanya peta topografi atau peta RBI lalu ada citra atau foto udara citra satelit atau foto udara lalu ini adalah dari data-data GPS ataupun data-data dari pedolit application nah sehingga nanti ada informasi-informasi titik koordinat yang kita peroleh itu nanti bisa kita petakan nah lalu selanjutnya ini nah ini adalah unsur peta ada judul ada indeks ini ini berangkali sudah Bapak Ibu sudah pada judul indeks sumber sumber ini penting juga bagi kita membaca peta sumber itu walaupun kita anggap itu hanya bagian kecil di sudut bawah si peta tapi sumber menjadi penting ketika kita ingin mempertanggungjawabkan kebenaran data itu nah sumber sumber peta itu yang ada di Indonesia itu yang terutama penyitiannya diantaranya adalah PIG bisa Badan Pertahanan Nasional bisa Dinas Kehutanan nah itu yang memproduksi peta ada badan hidrografi lautnya hidros lalu si pembuat peta siapa lalu tahun pembuatannya kapan nah ini harus penting yang harus ada di dalam peta lalu proyeksi peta apakah menggunakan proyeksi geografik atau menggunakan proyeksi proyeksi ya atau menggunakan tidak menggunakan proyeksi nah misalnya kalau proyeksinya menggunakan proyeksi selinder itu nanti ada biasanya lalu ada orientasi peta legenda dan nah ini adalah total etaknya ini total etak ini banyak beragam versi tetapi yang paling penting usurnya harus ada bentuk-bentuknya terserah tapi usurnya harus ada ini yang terjadi kalau peta BIG itu apa namanya legendanya ada di pojok di bagian kanan sisi kanan kalau petanya dari Jantop TNI Angkatan Darat itu legendanya atau informasi petanya ada di bagian bawah sisi bawah itu juga dengan Belanda itu adalah sisi nah ini bagaimana kita melakukan proses simbologi simbol apa yang bisa kita gunakan untuk informasikan tema yang ada di peta kita kalau populasi bisa kita menggunakan simbol bulat titik bulat kalau dia populasinya besar kita buat bulatnya besar itu lalu kita juga harus pertimbangkan ini ini teknik-teknis pemetaan lalu dimana peta ini juga merupakan sebuah seni maka kita harus juga melakukan keselarasan sebuah seni nah jadi barangkali informasi peta yang perlu kita kembali nah disini saya mungkin ada beberapa yang belum mengenai skala nah itu nanti nah kita lanjutkan kenapa peta itu bisa menjadi datar nah ini karena ada proyeksi mungkin bapak dan ibu sudah mengatakan juga proyeksi bahwa di proyeksi yang kalau kita berada di katul istiwa ini biasanya proyeksi kita menggunakan proyeksi sekindar kalau biasanya kita diluntang-sedang itu biasanya menggunakan proyeksinya kerucut kalau kita berada di wilayah tutup biasanya menggunakan proyeksi azimutal ikut azimutal nah ini di dalam pembacaan peta nanti yang paling lazim digunakan oleh si pembuat peta di Indonesia sendiri itu adalah proyeksi yang digunakan yaitu proyeksi UTM dimana nanti informasinya berupa koordinatnya dalam bentuk satuannya meter lalu dari satuannya meter itu biasanya petanya sudah tidak ada mempertimbangkan warna dunia nah lalu dari situ biasanya menggunakan namanya UTM yaitu Universal Transfer Mercator kalau di Sumatera Barat itu biasanya menggunakan zonanya 47 sudah ada zona-zonanya juga di Jawa itu 48 dan itu zonanya sudah diatur ketatapannya oleh WGS ya jadi umur GDT Sistem atau dalam baganya nah maka barangkali nanti di beberapa soal di OSN ataupun di SK OSP itu ada yang satuannya seperti ini meter utara meter timur kalau dia berada di selatan lalu ada kalau dia di barat mohon izin sebentar Bapak-Ibu mohon izin sebentar Pak kepada Pak Harimunajat Manbuleleng tolong di unmute posisi saya sedang tidak host dan tidak bisa meng-unmute ya terima kasih kepada Pak Harimunajat dari Manbuleleng terima kasih Pak lanjut Pak Sarim lalu bagaimana melakukan selanjutnya adalah berangkat ini tentang bagaimana kita melakukannya fotografi nah ini juga sering muncul di beberapa soal di OSN atau di OSK yaitu bagaimana kita bisa merepresentasikan bentuk dari garis menjadi bentuk tiga dimensi karena nanti kita melakukan interpretasi dari garis ini biasanya kita menggunakan garis garis-garis koordinat dulu nah jadi dengan garis lalu kita lihat ukurannya nanti koordinatnya berapa lalu berapa informasi garisnya sehingga nanti kita bisa menentukan ketinggian dari apa namanya garis tersebut sehingga akan membentuk sebuah gambaran garis-garis ada 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 nah barangkali kita lanjutkan nah ini ada beberapa contoh soal dari contoh soal soal-soal SBM ataupun soal OSN gitu ya nah walaupun mungkin materi saya yang tampil mungkin tidak hampir mengakomodir seluruh materi yang ada di pelajaran di sekolah nanti kalau kita akan masuk di sesi diskusi mungkin Bapak dan Ibu untuk lebih memperdalam materi terkait ke pemetaan ini nah ini saya mengambil beberapa contoh soal nah contoh soal ini yaitu terkait ke data ya ini maksudnya Ambon jadi data yang ini biasanya sering muncul di beberapa pertanyaan baik di itu soal OSK ataupun soal SBM ya nah yaitu tentang penentuan waktu penentuan waktu itu sebenarnya ini hasil dari peta yang sudah diproyeksi ya peta yang sudah diproyeksi menjadi dalam bentuk merkator ya ataupun selinder lalu di dalam proyeksi peta itu kita tahu bahwa sudah ada koordinat namanya adalah latitude dan longitude ya dimana latitude itu adalah belahan bumi utara dan selatan dan longitude adalah belahan bumi barat dan belahan bumi timur nah dimana belahan bumi barat itu dia sudah apa ini belahan bumi barat itu mulai dari Grandwich arahnya ke barat arahnya ke Amerika itu lalu yang timur dari titik Grandwich di Inggris menuju ke arah timur arah ke kita nah dimana nanti garis-garis itu dibagi menjadi zona waktu nah kebetulan Indonesia itu dia memiliki tiga zona waktu ya tiga zona waktu berdasarkan dari garis koordinat 15 derjat mulai dari 0 di primer Meridian ini Grandwich ya mulai Inggris nah kita itu karena berada di 95 makanya kita berada di GMT 7 karena GMT 1 itu mulainya ada 0 itu GMT nya di Inggris tadi lalu GMT 7 itu mulainya di dekat Aceh sebenarnya Aceh itu sebagian dia masuk di GMT 6 tapi dimasukkan dia ke GMT 7 karena di kota bandag Aceh itu sendiri sebenarnya kalau tarik garis lurus dia masuk ke GMT 6 tapi karena kita sepakat menggunakan tiga zona waktu GMT 7 GMT 8 dan GMT 9 maka si Aceh itu masuk ke GMT 7 nah berbeda halnya dengan beberapa negara-negara lainnya yang sistemnya menganut satu zona waktu seperti China China itu sebenarnya kalau kita tarik dia berada di 4 GMT 4 zona waktu tapi dia sepakat menggunakan satu zona waktu yaitu GMT 8 antara kita menggunakan GMT 7 kita sebenarnya lebih dulu yang WIB GMT 7 yang WITA WIB GMT 8 yang WIB GMT 9 nah kalau memang ada Bapak dan Ibu dari Indonesia Timur ini sudah GMT 9 yang jaraknya 2 jam dari kita nah lalu kita kembali ke soal tadi nah kalau memang di sini pesawatnya dari Ambon itu pukul 7 berarti 7 waktu setempat adalah waktu Indonesia tengah eh Ambon Ambon waktu Indonesia Timur Timur lalu dia menuju Denpasar nah dimana di Denpasar itu selama 3 jam dari Ambon berarti kalau kita tambahkan dia waktunya 3 jam harusnya jam 10 jam 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 waktu Indonesia Timur lalu dia transit selama 2 jam di Denpasar nah kalau dia transit 2 jam berarti sudah tambah 2 jam berarti 5 jam lalu setelah itu melakukan perjalanan ke Jakarta selama 2 jam lagi selama perjalanan itu dia berarti melakukan perjalanan selama 7 jam ke Jakarta nah maka menuju dengan perjalanan selama 2 jam maka akan tiba di Denpasar kukur berapa nah yang pertanyaannya adalah yang waktu 3 jam tadi berarti nyampainya di Denpasar waktu waktu Denpasarnya berapa dan waktu Jakartanya berapa itu pertanyaannya nah jadi kita hitung kalau dia waktunya jam 7 berangkatnya selama 3 jam berarti kan harusnya waktu ini setemurnya kalau dia menggunakan jam itu adalah di jam 10 tapi waktu Indonesia Timur dimana waktu Indonesia Timur itu adalah GMT 8 nah sementara Denpasar berada di GMT 9 yang waktunya lebih lambat dari waktu Indonesia Timur 1 jam jadi automatis dia sampai di Denpasar pukul 9 waktu Indonesia Tengah nah selanjutnya setelah dia transit 2 jam lalu dia melakukan perjalanan 2 jam lagi berarti dia nambah 4 jam 4 jam ke Jakarta berarti kalau dia di waktu dan pasarnya jam 9 ditambah 4 jam maka dia akan sampai di Soekarno-Hatta itu jam 9 ditambah 4 jam 13 waktu Indonesia Tengah nah waktu Indonesia Tengah sampainya di Jakarta berarti kalau dia waktu Indonesia Barat kita kurang lagi sejam jawabannya adalah jam 12 ada lagi beberapa pertanyaan kemarin beberapa kasus di diskusi sempat diskusi dari teman-teman ya di ada yang pertanyaan itu menggunakan koordinat lintang dan bujur ini sangat meragukan karena ketika kita menggunakan koordinat lintang ataupun koordinat bujur banyak guru-guru yang beranggapan dihitung berapa jarak jam per koordinat misalnya adalah jarak satu koordinat itu contohnya di kan jarak satu GMT adalah 15 derjat lalu banyak teman-teman yang mengkonsersikan setiap koordinat itu beda jamnya misalnya misalnya di jam misalnya jam 9 di waktu Indonesia Barat di koordinat 95 misalnya atau di Banda Aceh itu di 95 derjat padang padang berada di 100 derjat nah di 100 derjat pukul 10 lalu kalau kita bergerak ke pekan baru dengan koordinatnya adalah 101 nah banyak teman-teman yang mengkonversi bahwa satu jam dibagi dengan 15 derjat jadi satu derjat jadi 4 menit lalu ditambahkan misalnya kalau pekan baru itu satu derjat 4 menit kalau dia tambah satu derjat kalau padang itu jam 10 berarti pekan baru itu jam 10 lewat 4 menit nah ini kekeliruan yang sering karena tidak ada perbedaan waktu antara padang dengan pan baru karena masih berada di waktu Indonesia Barat yang berbeda itu adalah waktu ketika dia sudah berbeda zona waktu padang yang koordinatnya adalah 100 dengan jakarta yang koordinatnya 104 atau 105 ya itu jam pukulnya sama tidak ada perbedaan walaupun letak bujurnya beda gitu juga dengan letak lintang apalagi lintang tidak ada mempengaruhi zona waktu makanya zona waktu kita itu Indonesia Barat itu sama dengan zona waktu Bangkok waktunya di Vietnam Hanoi dan waktunya di Rusia ada kotanya kalau kita biasa men-setting tanggal dan waktu di komputer itu ada pilihannya tiga Bangkok Hanoi Jakarta itu mengenai zona waktu nah ini juga kalau ada pertanyaan yang melibatkan koordinat nah itu tidak abaikan saja ini pengalaman juga terjadi perdebatan lalu selanjutnya lalu ada soal itu yang tentang skala skala ini saya ini pengennya ditulis ini bisa ya oh bisa nah jadi ada contoh soal lain tentang skala skala itu adalah perbandingan jarak di peta perbandingan jarak ada TV-TV enggak ya gimana Bu silakan dilanjut Pak sorry baik nah jadi ini adalah soal tentang skala dimana ada contohnya adalah skala titik jarak titik A ke titik B di peta X skalanya 1 banding 500 1 banding 500 ribu itu adalah 5 cm ini maksudnya adalah 100 ribu nah jika skala berubah menjadi 1 banding 100 ribu nah jika peta berubah angkanya menjadi kecil jadi kalau peta itu menjadi kecil skalanya berarti akan terjadi pembesaran ke peta jadi peta itu berbanding terbalik angkanya dengan peta petanya kalau skalanya angkanya besar dia menjadi skala kecil kalau skalanya angkanya kecil maka namanya skalanya besar maka ada jenis peta berdasarkan skala ada peta kadaster paling bawah itu 1 banding 5 ribu ke bawah lalu ada peta skala besar sampai 50 ribu 25 ribu lalu ada skala sedang dan skala kecil nah kalau di skala 1 banding 500 ribu itu jaraknya 5 cm maka ketika dirubah menjadi skala 100 ribu maka apa yang akan terjadi nah jarak di peta jarak dari titik A ke titik B menjadi 50 cm jarak titik A ke B berubah jarak yang jarak titik A ke B berubah jarak titik A ke B menjadi 0,2 posisi koordinat berubah dan jarak titik A ke B menjadi 25 nah jadi ketika ada jawabannya berubah berarti sudah salah yang jelas jarak sebenarnya tidak akan berubah nah jarak tidak akan berubah nah tapi pembacaannya di peta aja yang berubah nah jarak sebenarnya tidak berubah jarak di petanya berubah karena ada skala nah jadi kalau skalanya 1 banding 500 ribu adalah 5 cm berarti jarak sebenarnya adalah 500 dikali 1000 ya dikali 5 cm kali 5 cm berarti kan 25 2500 ya 2500 cm kan gitu ya konsepnya Pak lalu di jika skalanya diubah menjadi 1 banding nah berarti kan jarak sebenarnya adalah 2500 cm kalau 2500 cm kan artinya sekitar 25.000 meter ataupun 25 kilo ya berarti jarak sebenarnya 25 kilo nah kalau dia kita rubah menjadi 1 banding 100 ribu tetap jaraknya 25 kilo tapi di petanya nah berarti kan kita tinggal kalau 100 ribu berarti jarak di perubahan yang terjadi di peta adalah jaraknya akan bertambah besar nah kalau 100 ribu artinya kan kita bagi dengan skala 100 ribu 25 ribu bagi 100 sehingga kita kita dapat jaraknya adalah 25 cm jadi jaraknya yang kayak ini nah tidak kalau seandainya diperbesar misalnya 100 ribu 1 juta ini tidak akan beda lagi petanya akan mengecil jadi jaraknya pun akan menjadi kecil nah barangkali mungkin dari sesi pertama materinya tentang peta sementara itu materinya barangkali nanti bisa kita lanjutkan di diskusi ya ibu jadi saya kembalikan dulu ke ibu barianti terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak atas pematarannya tadi terkait materi pemetaan khususnya komponen peta dan cara menghitung soal-soal pembahasan soal terkait dengan pemetaan untuk itu kepada bapak dan ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ini mumpung disini hadir bapak dosen kita dipersilahkan sementara ini sudah ada pertanyaan pak dari bapak husnul muhtar ya ini pertanyaannya terkait dengan proyeksi peta pak dalam dalam materi pemetaan ini kan ada materi tentang proyeksi peta pertanyaan pak usnul ini bagaimana mengaplikasikan materi proyeksi peta dalam pembelajaran pemetaan ini sehingga siswa mudah memahami materi tersebut karena terus terang pak untuk kami para guru ketika menyampaikan proyeksi peta ini kami memang agak kesulitan monggo pak silahkan dijawab dulu pak baik terima kasih pertanyaan dari bapak hasun muhtar kayaknya ini saya kenal nih dari tamatan dari universitas negeri padang juga ini sepertinya ya mungkin ya bu karena namanya ya nah jadi baik jadi ada materi tentang proyeksi nah materi tentang proyeksi ini kan kita tahu bahwa proyeksi itu yang secara umum ada tiga ada proyeksi selinder proyeksi kerucut ya dan proyeksi azimutal atau plenar nah barangkali yang paling mudah itu dipraktekkan aja langsung bapak senul dicari ada kertas yang bisa kita buatkan bentuknya selinder ya lalu cari kertas yang dibuatkan seperti kerucut dan cari kertas yang dibuatkan seperti bulat ya yang bisa ditaruh menjadi azimut dimana nanti ketika kita melakukan itu bisa diambil di apa namanya di kalau dulu waktu saya kuliah itu memang prakteknya seperti itu di karton bagaimana diproyeksikan petanya yang apa yang selinder kalau dia berada di katulis tiwa nah lalu yang di lintang sedang itu dipasangkan kerucutnya nah lalu yang azimutal itu di atas nah bagaimana menyajikannya menyajikannya ke dalam bentuk apa namanya waktu itu kalau gak salah itu di menggunakan ya digambar langsung ya nah disesuaikan ukurannya kalau kalau ya kalau si petanya itu dari selinder nah dilingkari kertas keliling karton itu bentuk selinder lalu disesuaikan garis dulu baru nanti disesuaikan bentuk dari si petanya nah gitu juga dengan yang selinder ataupun yang kerucut ataupun yang azimut nah barangkali seperti itu ya saya keringatnya waktu materi di perkuliahan dulu nah sementara yang sekarang barangkali saya bisa kalau dilihat di video di youtube barangkali ini juga banyak juga teman-teman yang melakukan sharing tentang bagaimana melakukan proyeksi mungkin Bapak Asner mungkin bisa juga mengakses itu sehingga ini akan lebih mudah dipahami perangkali itu sementara itu Pak Asner kalau ada nanti saya bisa diskusikan lagi baik terima kasih terima kasih Pak Asari mungkin semoga jawaban dari Pak Asari tadi menjawab kebingungan dari Pak Asner dan kita semua bagi para guru ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Surtikanti jadi beliau mungkin tadi mendengar penjelasan dari Bapak disebutkan bahwa kalau beda satu derajat di zona yang sama itu diabaikan saja tapi kalau beda derajat di zona yang lain baru dihitung jadi beliau mohon penjelasan karena masih bingung Pak terkait masalah ini terkait dengan perbedaan satu derajat itu beda satu menit silahkan Pak baik saya lihatkan dulu zona waktu nah ini adalah zona waktu dunia zona yang harus kita pahami ini adalah sebuah ketetapan atau kesepakatan dunia mengatur waktu itu dalam namanya UTC yang sudah diatur kalau dia bergerak ke timur itu angkanya adalah plus dan bergerak ke barat itu angkanya minus jadi Indonesia itu berada di garis ketujuh dari Greenwich jadi ketika dia berada di garis ketujuh nah berarti dia berada di zona UTM UTC plus 7 jadi nah UTC ini aturannya adalah 15 setiap 15 derjat bujur setiap 15 derjat bujur maka zona waktunya sama kalau si negara tersebut menggunakan UTC yang sudah ditentukan itu tetapi ada beberapa negara contoh kayak Cina kita ini ada Cina nah di Cina ini dia sebenarnya berada di UTC kelima UTM atau zona waktu GMT 5 GMT 5 jadi tapi dia tidak menggunakan GMT 5 itu menjadi waktu karena dia menggunakan waktu yang berada sama dengan waktu di Beijing di Beijing itu dia berada di GMT 8 Beijing ibu kotanya nah jadi dari Sichuan Tibet nah itu dia tetap menggunakan waktu sama dengan Beijing nah misalnya taruh aja jam 6 di waktu Beijing di subuh di Beijing itu jam 6 jadi subuhnya di jamnya yang ada di Tibet itu jam 6 juga jam 6 waktu ini waktu si Cina tapi waktunya antara maaf ya kondisi waktunya tidak sama jadi misalnya jam 6 waktu taruhlah waktu subuh di Tibet itu waktu subuh di GMT 8 biasanya jam 4 jam jam 5 contoh jam 5 GMT 8 kan Wita mungkin barangkali ada yang dari Bali nah subuh itu jam 5 nah di Tibet itu bisa saja waktunya akan berbeda dengan waktu yang ada di Beijing kelaksanaannya tapi jamnya jam waktu si Cina nah beda dengan di Indonesia di Indonesia kalau kita lihat di Bali di Jawa atau di Bali atau di Sulawesi misalnya misalnya waktu maghribnya jam 6 waktu Indonesia tengah sementara di Indonesia masih jam 5 misal jadi dia akan sama beda waktunya karena GMT-nya beda nah jam jam 6 misalnya di Makassar waktu maghrib sementara di Jakarta atau di Padang itu maghribnya bisa juga jam 6 tapi zona waktunya beda jam 6 di Padang itu artinya sudah jam 7 di Sulawesi nah jadi tidak ada mempertimbangkan jarak koordinat di dalam satu GMT nah ini yang maksud saya itu tidak mempertimbangkan koordinat jadi kalau ada pertanyaannya yang isinya nanti Padang berada di koordinat 100 lalu si apa namanya di Makassar berada di koordinat Makassar itu sekitar 120 orang kali nah jadi jangan dilihat koordinatnya tapi lihat zona waktunya saja kalau di Indonesia kalau di dunia gitu juga ada lagi pertanyaan waktunya di koordinat di Singapura koordinatnya 100 lalu koordinat di Inggris 0 0 derjat sekian menit Singapura 100 derjat sekian menit nah lalu berapa selisih waktunya antara Inggris dengan Singapura lihat saja ketetapannya Singapura itu menggunakan GMT berapa kadang contoh karena Malaysia contoh Malaysia itu sebenarnya dia berada di GMT 7 Kuala Lumpur menyesuaikan dengan GMT yang ada di Malaysia Timur yaitu di Sabah ataupun Sarawak karena Sabah dan Sarawak itu masuk di GMT 8 lalu Malaysia bersepakat menggunakan GMT 8 jadi tidak ada dia mempertimbangkan koordinat si Sabah ataupun Sarawak mungkin barangkali begitu maksudnya Ibu ini ini Pak Tadi Sulas Ida Ida ada kurang nanti baik ini masih ada satu pertanyaan lagi yang akan dibacakan sebelum nanti kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Pak Sari ini pertanyaan dari Ibu Sri Marianti Pak ini terkait dengan cara menentukan skala peta kita kenal bahwa salah satu cara untuk menentukan skala peta yaitu pada peta topografi itu digunakan rumus CI sama dengan 1 per 2 ribu dikali penyebut skala nah ini beliau menanyakan Pak sebenarnya pedoman 1 per 2 ribu itu asalnya dari mana Pak silahkan Pak terima kasih Ibu Sri Marianti nah yang jelas ini kesepakatan bersama aja yang digunakan oleh ahli-ahli kartografi bahwa kesepakatan dalam menggambarkan sebenarnya peta top itu peta topografi atau data-data kontur yang ada di peta topografi ataupun peta RBI jika skalanya adalah 50 ribu maka CI-nya adalah seper 2 ribu kali 50 ribu makanya kalau di peta-peta yang resmi peta-peta pemerintah ataupun peta-peta yang dianggap dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi maka CI itu ketetapannya menggunakan seper 2 ribu beda halnya dengan daerah peta-peta yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan dia mungkin menyesuaikan aja dengan informasi yang pengen dia ketahui nah jadi seper 2 ribu itu kesepakatan dari lebih kesepakatan dunia aja kesepakatan bersama aja nah jadi pedomannya bukan pedoman sih lebih kesepakatan untuk penggambaran penggambaran di peta topografi penggambaran garis kontur di peta bisa disebut juga peta topografi ataupun peta RBI nah itu disepakati kalau kontur menggambarnya jadi harus menggunakan perhitungan seper 2 ribu itu aja sih sebenarnya nah jadi ini ada beberapa kasus juga di beberapa soal jadi ada yang disebutkan seperti ini seperti kita yang ketahui bahwa penyebut 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 kontur kontur interval itu adalah seper 2 ribu tapi pada soal ini kita anggap CI itu adalah seper 4 ribu ada yang soal yang pernah ada soal yang seperti itu nah maka kontur intervalnya berapa katanya nah lalu dia mencari pertanyaan itu adalah mencari kemiringan lereng kalau gak salah waktu itu karena dia karena di peta itu tidak ada skala yang ada adalah kontur interval jadi kontur interval contoh misalnya kontur intervalnya 50 lalu katanya jika kita menggunakan ketetapan bahwa bukan 1 banding 2 ribu tapi kita gunakan ketetapan 1 banding 4 ribu maka kemiringan lereng pada soal ini adalah itu pernah ada ketemu soal di OSN kalau gak salah ataupun di OSK tentang itu jadi penyebut skala itu seperti itu sekarang itu itu aja Bu kalau nanti jadi jadi Bapak dan Ibu semua 1 per 2 ribu itu sebenarnya bukan ketetapan tapi itu adalah kesepakatan gitu ya Pak ya baik Pak terima kasih ini ada pertanyaan kita beri kesempatan Bu Rahmi dari SMAN 1 Biren Aceh untuk bertanya langsung nih Bu silahkan Bu Rahmi ada Bu Rahmi terima kasih ada silahkan yang yang dibilang Bapak tadi tentang apa menghitung pemiringan ada soal kemarin waktu tretes Bapak Ibu yang keluar pemiringan kalau bisa kan Bapak jelaskan cara mencari menghitungnya menggunakan menggunakan pencer biar kami kita melihat langsung Oh gitu oke makasih Makasih Bapak ya yuk Waalaikumsalam nah ini sudah tampil ya ininya Bu belum masih tulis putihnya ya ya benar sudah Pak sudah ya sudah nah jadi misalnya kayak gini ada soal yang ada soal misalnya ada garis kontur ya nah dimana garis kontur yang di bawah ini misalnya ini 0 ya pasti 0 ya lalu ini 100 lalu ini 200 misalnya kayak gitu lalu di atas sini ada 300 nah jadi kan ini kontur intervalnya adalah CI-nya adalah 100 nah jika kita ada soalnya nanti yang bilang bahwa jika kita tidak menggunakan standar kontur intervalnya adalah 1 banding 2 ribu tapi kita ganti katanya kita ganti konten tersebutnya jadi 1 banding 3 ribu misalnya 4 ribu 1 banding 4 ribu jadi CI sama dengan CI sama dengan per 2 ribu pasti CI adalah 100 berarti sempat 4 ribu berarti 1,2,3,4,5 400 ribu berarti skalanya adalah 400 ribu berarti skalanya sama dengan kita kalikan aja silangin ke atas 1 banding 400 ribu nah lalu muncul nanti ada informasinya di 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 peta itu misalnya di di garisnya mau melihat koordinat mau melihat kemeringan lereng disini sementara nah jadi dibilang bahwa jarak garis ini adalah garis titik A ini titik A ini A ini B A ke B A ke B itu jaraknya di peta adalah 2 cm misalnya berarti kalau 2 cm ketinggian bedanya adalah 200 100 200 berarti kan kalau kita lihat di tinggi A ke B itu adalah tinggi A B sama dengan 200 sisi miringnya jarak datarnya maaf ya jarak datarnya karena dia ini adalah jaraknya 2 cm maka kita kalikan jarak sebenarnya jarak sebenarnya kan berarti 2 x 400 ribu sama dengan 8 jaraknya sama dengan 800 ribu cm cm jadi kalau tadi tingginya meter jaraknya cm maka kita jadikan kayak meter sama dengan 8 ribu meter nah kalau mencari kemiringan lereng kan ini dengan ini 200 4 ribu nah ini kan kemiringan lereng yang kita cari nah yang kita cari kan ini nah berarti kalau kita menggunakan ini berapa sudut kemiringan lereng nah persentasenya jadi ini kita menggunakan rumus dari trigonometri yaitu tangen nah sisi A ini A ini B A per B kali 100 kalau tangen kan gitu jadi sudutnya nah kalau sin kalau yang diketahui sisi depan dan sisi miring ya kalau kos sisi samping dengan sisi miring nah jadi kita bagilah 2 bagi 8 biasanya kemiringan lereng itu x 100% kalau di soal-soal tidak ada yang mencari derjat dia mencari persen jadi 200 dibagi 8000 jadi kan 2 bagi 80 0,04 ya 0,04 x 100 yang ada kan ini kalau tidak ada soalnya yang mengatakan bahwa CI-nya itu dirubah jadi 1 banding 400 maka tetap kita tetap gunakan 1 banding 2.000 kali skala 2.000 kali skala maka sekalanya 200.000 itu kan x 2 cm x 2 cm x 2.000 400.000 atau 4.000 meter nah warangkali itu mungkin sedikit jawabannya kalau nanti kita diselesaikan lagi 2.000 terima kasih ya Bu kembalikan Bu ya baik terima kasih gimana Bu Rahmi bisa dikehami sedikit-sedikit Bu biar selanjutnya ada gimana Bu Murni ya Bu Murni mau bertanya Bu Murni oh enggak ini pertanyaan dari Bu Nur Hayati ada Bu Nur Hayati masih on mungkin supaya lebih jelas pertanyaannya bisa langsung disampaikan kepada Pak Ashari silahkan Bu Nur Hayati ada Bu Nur Hayati kalau tidak ini dibacakan aja Pak ya ini pertanyaannya sepertinya ini beliau ini memberikan contoh soal tapi bingung penyelesaiannya ini soalnya ini kasusnya seperti ini Pak contohnya wilayah P berada pada titik 60 derajat BB sedangkan wilayah Ki pada titik 60 derajat BT bagaimana perbedaan waktu kedua wilayah tersebut misalnya seandainya saat itu di wilayah P pukul 22.30 hari Selasa gitu Pak kita kembalikan lagi melihat zona waktu nah dari zona waktu yang bisa kita pahami nol itu berada di ini di garis nah ini ini adalah zona ini adalah granice ya disini granice disini ini bergeser sedikit nah nol itu dia berada ya ini nol itu berada di antara ini nah jadi satu itu mulai zonanya dari sini satu itu jaraknya adalah 15 derajat lalu dan ya gini dua 2.30 3.45 4.60 yang ke 5.75 lalu ke 90 nah berarti mulai 90 itu di GMT 7 kalau mulainya 60 itu di GMT kurang aja 2 GMT ya kurang aja ya 2 GMT berarti GMT 5 nah GMT 5 berarti jaraknya selisihnya 5 jam dari Grand Witch nah lalu ke 60 juga ke sisi ke timur sisi ke timur ke sini nah berarti kan kalau dia 5 jam ke barat berarti jarak 5 jam juga ke timur nah nah kalau dia berada jam 22 di barat nah jam 22 di barat nah berarti kita kurang aja 10 dia jam yang di satunya lagi berarti jam ini jam kalau jam 22 berapa tadi berapa tadi bu jam 22 32 32 32 kurang 10 berarti jam 12 30 berarti kan kurangnya jadi jam 12 30 di belahan bumi barat gitu dan ya gitu aja patokannya adalah si GMP tadi yang jaraknya 15 jadi kalau seandainya koordinatnya itu ada terjat menit detik nah di ini aja kalau dia di 15 berarti dia berada di GMP 2 kalau dia 30 di GMP 3 itu bu itu bu Nur Hayati berarti hari Rabu ya ada ada lagi ada ada bapak ibu yang ingin bertanya langsung pada pemateri kita silahkan bapak ibu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya ya baik sepertinya sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan materi petai ada tadi satu lagi bu kalau gak salah yang sebelum Pak Hasno oh ya mungkin terlewat oleh saya itu bu Tia Widiar Widiar Tari oh ya silahkan mbak jadi nomor satu jadi pertanyaan nomor satu itu tadi jawabannya Pak kita lihat oh yang di pembahasan tadi Pak iya iya nah ini ya jadi jawabannya adalah yang C ya bu jadi jarak kan waktunya Ambon jam 7 ke Dempasar 3 jam jam 10 sampai di Dempasar waktu Indonesia Timur nah sementara Dempasar pada di waktu Indonesia Tengah berarti dia sedang berada di jam 9 nah lalu dia transit 2 jam tambah jalan ke Jakarta 2 jam berarti jam 4 jam dia 4 jam dia jam 4 jam perjalanannya dari Dempasar ke Jakarta jadi kalau dia berangkat jam 9 kalau dia 4 jam berarti jam 13 00 waktu Indonesia Tengah nah waktu Indonesia Tengah Jakarta itu waktu Indonesia Barat jadi jamnya adalah Jakarta itu masih jam 12 jadi jawabannya C terima kasih Bapak mudah-mudahan jawaban-jawaban Bapak tadi menjawab kegelisahan kebingungan kita semua terkait dengan materi pemetaan ini kemudian Bapak ini ada hanya menegaskan saja terima kasih atas penjelasannya bagaimana perhitungan pemiringan lereng bila menggunakan satuan derajat bukan persen ini memang menjadi penasaran kita juga tapi itu bisa kita cari ada rumusnya juga kalau yang paling mudah itu dengan kalkulator kita cari tangennya saja tangen dari hasil 0,04 itu tangen berapa itu dapat derjatnya langsung nah kalau enggak jadi ada juga yang menetapkan bahwa 100% itu adalah 50 sekian derjat itu 100% jadi kalau 0,0 kalau dia adalah 4% itu berapa sekiannya derjat tapi kalau mau mudahnya dengan kalkulator kita gunain tangen tangen misalnya tadi kita bagi tangennya tangen 0,04 tapi saya tidak pernah menemukan soal yang menanyakan tentang derjat hanya menggunakan persen nah kalau menggunakan kalau menggunakan si kalau menggunakan si derjat nah biasanya kalau kita menggunakan derjat kan kita menggunakan tangen tangen itu adalah A ter B nah A itu adalah sisi yang di atas ini 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 sisi A yang ini yang ini B yang ini C sisi miring itu biasanya C jadi kalau misalnya kita menggunakan rumusnya trigonometri itu kalau kita diketahui sisi miring diketahui sisi depan itu menggunakan sin untuk melihat derjat dari segitiga kita ini kalau yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping nah itu kita menggunakan tangen nah sesuai dengan soal biasanya soal-soal tentang kemiringan lereng yang diketahui itu adalah selisih tinggi dengan jarak titik A ke titik B walaupun di petanya kalau kita analogikan kan dia sebenarnya titik B itu di ketinggian 200 dan jarak A di di pinggir laut misalnya nah tapi itu kan di sisi miringnya yang 2 cm yang sisi datarnya yang A ke B itu yang jaraknya 2 cm hanya B A ke B itu adalah sisi samping jadi kalau kita mau menentukan derjat paling yang itu adalah dengan menggunakan kalkulator menggunakan tangen tangen dari 0,04 kalau enggak saya 55,6 derjat itu sebandingan 100% kalau 60 enggak kalau enggak kan ada yang bilang 60 enggak enggak 60 itu bukan 60 derjat sebandingan 100% enggak beda 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 pengikutnya sama dengan kita mencari rumus segitiga sama sisi segitiga sama sisi segitiga sama sisi itu kan artinya segitiganya siku ini sisi A ini dengan sisi B ini sama kalau sama dia misalnya sisinya 2 A nya 2 B nya 2 berarti dia sama sisi nah biasanya sudut dari segitiga ini adalah 45 derjat karena taruh A 2 bagi 2 sama dengan 1 tangen 1 adalah 45 derjat tangen 1 adalah 45 derjat jadi makanya sama sisi itu pasti sudutnya 45 di setiap segitiga sudutnya adalah seluruh sudutnya jumlahnya adalah 180 jadi kalau di sudutnya 90 berarti di sini 45 berarti di atasnya 45 kalau di sini sudutnya 60 berarti di atasnya ini biasanya kalau di sini 60 berarti di sini 30 kalau di sini 20 di sini 80 segitiga itu seluruh sudutnya adalah 180 kalau segi 4 seluruh sudutnya 360 itu itu ini kurangkali itu bu ya itu bu teah bu teah wbrp dari man bojonegoro tadi ya jadi jarang sekali soal yang menanyakan dengan menggunakan derajat itu biasanya persen tapi kalau memang kita ingin mencari derajat untuk lebih mudahnya itu dengan menggunakan kalkulator dengan menggunakan tangan gitu ya Pak ya baik Bapak sepertinya untuk terkait dengan materi peta sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak mungkin kita bisa lanjutkan dengan materi berikutnya silahkan Pak silahkan minum dulu Bapak Ibu yang lain juga silahkan minum Bapak Ibu terima kasih Sambil menunggu saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi silakan mengisi presensi linknya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sistem informasi geografis. Terima kasih. Teknologi geografis ini merupakan sebuah perkembangan dari teknologi informasi. Di mana teknologi informasi ini sekarang sudah berbasis komputer, lalu dimanfaatkan oleh sebagian orang, dan mungkin hampir semua orang saat ini sudah memanfaatkan teknologi sistem informasi ini untuk mempercepat usaha ataupun mempercepat pergerakan di atas, untuk menjalankan aktivitasnya di permukaan dunia ini. Nah, jadi yang menjadi dasar sebenarnya dari sistem informasi geografis ini adalah sebuah, kan tadi kita berbicara peta adalah informasi, informasi realitas yang kita representasikan ke dalam sebuah bidang datar dalam bentuk grafis. Nah, kalau sistem informasi ini sebenarnya adalah sistem yang mengumpulkan informasi-informasi dari si peta itu secara sederhananya. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi peta itu dimasukkan ke dalam komputer, lalu informasinya bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dimanipulasi, maksudnya manipulasi itu kalau dia berlebih bisa di-edit, proses editing. Lalu bisa ditampilkan ulang kembali secara sistem informasi geografis. Jadi sebenarnya sistem ini dia berbasis ke komputer. Jadi kalau ada komputer, maka dia, di sana nanti akan dikumpulkan, disimpan data, di analisis data, data-data apa? Data-data spasial. Nah, secara sederhananya itu komponennya nanti adalah software, hardware, data, user, metode. Jadi sistem informasi geografis itu informasi seperti data statistik, data-data statistik, data-data informasi tentang lebih statistik sih. Oke, nah lalu kita tambah, kita gabungkan dia dengan data spasial. Data informasi geografis. Nah ini dia adalah pengertiannya, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah juga membaca ini, bahwa SIG itu adalah sistem informasi yang bisa memasukkan data. Contoh, kayak Google Map sekarang, ketika kita memasukkan data, foto kita itu ke dalam Google Map, nah itu sebenarnya dia sudah menjadikan sebuah sistem informasi geografis. Sehingga ketika kita lihat map itu, foto rumah, di Google, kita hanya bisa membedakan proses pembuatannya saja nanti kita atur. Nah, jadi Buat perangkat keras, komputer, lalu dipakailah perangkat lunak, aplikasinya, lalu data-data geografis, yang digunakan oleh orang untuk melakukan pekerjaan yang efisien, sehingga dia bisa memperoleh, menyimpan, mengupdate, dan menganalisis informasi geografis. Nah, jadi data SIG itu ada dua, SIG pertanyaannya sering juga muncul di dalam OSN ataupun OSK, nilai sebagainya. Jadi ada data dari data spasial, representasi data dunia nyata itu ke dalam SIG, antaranya adalah data raster dan data vektor. Jadi data spasial itu ada berbentuk grafis, ada yang berbentuk atribut. Nah, yang berbentuk grafis, nanti terbagi lagi dua, yaitu data raster. Data raster itu adalah data yang dari citra, satelit contohnya. Dari foto udara, itu yang berbentuk piksel-piksel, kumpulan sel, nah lalu yang selanjutnya adalah data vektor. Nah, data vektor ini apa? Data vektor ini adalah data titik, data garis, data poligon. Nah, kalau kita kembali lagi tadi bahwa ketika kita mau membuat peta, itu kan pembuatan peta itu berdasarkan dari survei terrestris, lalu ada pengambilan foto udara, lalu ada namanya digitasi peta analog atau peta-peta kertas yang sudah difoto kembali, sehingga jadi data raster itu adalah data foto udara, datanya dari data peta digital atau data peta cetak yang didigitalkan ke masuk data raster. Lalu data vektor itu data yang diambil secara terrestris tadi, yang diambil menggunakan teodolit, yang diambil menggunakan GPS, ini perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi SIG untuk pemantauan, pengukuran, petaan, lalu modeling. Nah, ini lebih ke penggunaannya. Nah, biasanya kapan orang menggunakan sistem informasi geografis, nanti banyak digunakan orang untuk melakukan analisis-analisis terkait, analisis yang akan digunakan untuk pemanfaatannya tadi ya. Misalnya, kalau di-error membuat rencana tata ruang, tadi kita bicarakan bahwa penggunaan peta ini apa ya. Jadi untuk membuat tata ruang, orang akan menggunakan peta-peta yang digabungkan menjadi satu, itu teknik analisisnya, yaitu antara lain adalah offline misalnya. Lalu ada yang mau mengetahui tentang dampak dari, atau ini, barangkali seperti ini. Misalnya di pantai itu atau di sungai, tidak boleh melakukan pembangunan di pinggir kali gitu. Jadi ada zona hijau. Zona hijau itu artinya, zona yang berada di pinggir pantai ataupun di pinggir sungai. Nah ini nanti bisa dianalisis dalam SIG namanya teknik buffering, buffer. Jadi ada beberapa soal nanti yang seperti itu. Ini kita lanjutkan aja. Nah ini adalah contoh dari data raster. Data raster itu terdiri dari sel-sel ataupun piksel-piksel. Makanya ketika kita mendengar foto, maka akan pasti yang akan kita sering dengar fotonya berapa piksel. Jadi contoh dari data piksel itu adalah data raster itu adalah kumpulan piksel. Jadi piksel-piksel. Sementara data faktor itu dia adalah kumpulan awalnya dari titik. Note ya, titik. Ketika ketemu titik menjadi garis, nah ketika garis itu ketemu dan dia menutup, nah maka dia akan menjadi poligon. Nah gitu. Itu titik garis poligon. Nah jadi, kalau di data raster antara titik itu ada area-nya namanya resolusi, mana area itu diatur lagi, kalau kayak citra satelit yang di Google itu resolusinya 1 meter. Jadi ada objek yang berukuran 1 meter di lapangan, maka dia itu sebesar 1 piksel. Nah, jadi kalau ada objek yang di bawah 1 meter, nah pasti tidak akan bisa dilihat di citra kita. Di Google itu. Maka yang bisa kita lihat di Google itu adalah mobil. Mobil itu karena ukurannya 2 meter x 4 meter. Maka bisa kita lihat mobil di citra. Tapi apakah kita bisa melihat sepeda motor? Nah, ini susah ini. Karena ukuran sepeda motor tidak lebih dari 1 meter lebarnya. Walaupun panjangnya ada yang sampai 1 meter lebih. Ini akan kesulitan nampak di piksel. Karena dimensi dari piksel si citra satelit itu paling bagus sekarang digunakan adalah 1 meter x 1 meter. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan. Nah, beda halnya dengan data vektor yang berbasiskan titik. Jadi, data vektor itu tidak ada penampakan dia secara visualnya yang seperti data rasta foto. Dia hanya bentuk titik, garis. Nah, peta yang kita amati atau yang kita pahami, yang kita lihat selama ini, Nah, itu bentuknya kalau dia hanya berbasis garis, titik, ataupun poligon. Nah, itu adalah data vektor. Nah, lalu poligon itu kan bisa kita kasih warna. Nah, makanya nanti di dalam vektor ada warna. Nah, ini kalau datanya adalah data vektor. Ini data vektor, ini poligon A, poligon B, poligon C. Sementara di data raster, nah, kelihatan kenampakannya seperti ini jadinya. Ini piksel A, ini piksel B, ini piksel C. Jadi, ketika kita lihat akurasinya, maka karena dia berdasarkan resolusi tadi, misalnya 1 meter, maka dia akan 1 meternya kayak zigzag gitu dia. Beda hanya dengan peta yang dari vektor. Makanya kalau di citra satelit bentuknya adalah bentuknya data vektor, maka kalau peta bidang tanah tidak ada orang membuat dalam bentuk raster. Maaf, saya sadat adalah raster. Kalau peta bidang tanah, tidak ada orang membuat peta bidang tanah itu menggunakan data vektor. Pasti data vektor, karena dia lebih informasikan titik koordinat yang tidak bisa digeser lagi. Dan operasinya itu bisa sampai milimeter sebuahnya. Makanya orang ketika mengukur tanah menggunakan namanya sekarang alatnya yang sering digunakan BPN sekarang itu adalah GPS geodetik. Nah, ini cara kerjanya. Nah, jadi sumber data SIG itu dari mana saja? Nah, sumber datanya sama dengan peta tadi. Bisa dari data satelit, bisa dari foto udara, data digital, data tabular, dan data digital lain. Nah, lalu SIG ini kan dia dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, sehingga SIG dapat menganalisis berbagai variabel, menghasilkan variabel baru. Nah, begini. Ini adalah contoh dari proses analisis di GIS. Jadi, ada yang pertama itu adalah data sesus ekonomi. Lalu ada fasilitas jaringan telepon, air minum, dan disini. Lalu ada peta administrasi lahan, kersil. Lalu ada peta sumber daya lahan, misalnya adalah vegetasi, pertanian, dan pertambangan. Lalu ada peta topografi atau kontur. Lalu ada peta bentang lahan, misalnya terlembah, dataran, penampakannya. Nah, lalu bisa kita buatkan modelnya menjadi. Nah, ini bisa seluruh datanya kita gabung menjadi satu analisis. Namanya adalah teknik of lay. Tumpang susun, kalau di bahasa Indonesia-nya. Tumpang susun. Nah, ini kita tumpang susunkan. Lalu sehingga dia menghasilkan informasi yang baru. Ada beberapa analisis. Nah, query ini pemanggilan data namanya. Kita jadi dengan sistem informasi, kita bisa memanggil data sama halnya ketika kita mencari dokumen di Windows Explorer. Nah, jadi di sistem informasi geografis juga bisa dicari. Misalnya rumah koordinat sekian ke sekian, atau rumah si A, kalau informasinya sudah kita buat. Contohnya kayak kita di perpustakaan mencari buku. Buku ini letaknya di mana? Letaknya di rak ini. Di lemari A, di rak urutan nomor sekian. Nah, di GIS juga bisa. Kita mau mencari data tanah. Tanah siapa? Itu tinggal bisa query nanti. Lalu ada lagi analisis di dalam SIG itu bisa dilakukan adalah analisis proximity atau analisis jarak. Misalnya, contohnya ketika terjadinya tsunami. Misalnya menganalisis tsunami di Padang. Jadi di Padang itu tsunami itu dia bisa menjangkau kira-kira misalnya 5 km dari bibir pantai. Maka analisis yang digunakan adalah analisis buffer atau proximity analysis. Sehingga bisa kita lihat 5 km dari garis pantai itu sampai di mana. Sehingga dari situ nanti kita bisa melakukan overlay dengan jumlah rumah yang akan terkena dampak dari terjadinya bencana. Nah, gitu juga misalnya dengan banjir. Misalnya kalau banjir terjadi di wilayah hilir sungai yang berada di wilayah 0 MDPL yang datar. Maka dia akan bisa melakukan terjadi banjir radiusnya sekian meter dari sungai. Itu bisa kita lakukan proses namanya buffer. Jadi dari SIG itu kita bisa membuat tampilannya. Yang pertama itu PETA. Yang ketua lanjutnya bisa kita tampilkan juga dalam bentuk diagram ataupun grafik. SIG juga kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel dan kita bisa juga buat lapangan. Dan bisa kita masukkan ke dalam SIG semuanya. Nah, ini yang. Jadi SIG ini lebih ke pengelolaan data atau manajemen data. Nah, jadi apa-apa saja yang bisa diselesaikan dari SIG. Yaitu yang pertama ada tempat apa, dimana, bagaimana kondisi, bagaimana pola, bagaimana perubahan dari waktu A ke waktu B. Itu bisa kita ungkapkan dengan SIG dan kita analisis. Nah, kadangkali ini saya kena, ini soalnya tentang SIG ini bisa kita lihat di beberapa, mungkin nggak sempat tadi membuat soal tentang SIG ini. Nah, ini ada beberapa contohnya. yang pertama itu, karena memang ini adalah, kita tampilkan saja ya Bapak dan Ibu. Iya Pak, biar lebih jelas. Iya. Mohon maaf, ini sudah ada ininya. SIGnya. Nah, ini. Nah, kelihatan, Ibu. Lumayan Pak. Nah, ini adalah soal dari ujian CIPA UI ya, tahun 2013. Nah, penentuan batas areal bahaya kebocoran pipa gas dalam sistem informasi geografis. Nah, pipa gas, pipa, pipa ini dia berbentuk memanjang, lurus. Kalau kita lihat di pipa ini, kan dia seperti jalan, seperti garis. Kalau terjadi misalnya kebocoran di pipa ini, maka yang akan terdampak adalah wilayah-wilayah yang berada di sekitar pipa. Nah, untuk menentukan batas areal, ini kan ada pertanyaan, untuk menentukan batas areal. Nah, kalau dengan SIG, untuk menentukan area di sekitar pipa, berarti kan bisa saja kiri dan kanannya pipa yang akan terkena dampak. Berarti misalnya kiri, 50 meter ke kirinya pipa, 50 meter kanannya pipa. Nah, sisi dalam atau sisi luar. Sisi atas atau sisi bawah, misalnya. Nah, maka kalau untuk menentukan itu, kita bisa menggunakan analisis jarak. Namanya analisis proximity. Nah, kayak yang tadi ya, proximity. Tetapi, di dalam proximity itu ada beberapa metodenya. Yang pertama itu ada namanya buffering. Nah, buffer. Buffering. Buffering itu kita tentukan radius berapa meter atau jaraknya berapa. Misalnya 500 ke atas sisi dalam, 500 sisi luar. Nanti kita analisis. Namanya buffer. juga ada namanya tisen poligon. Nah, di proximity itu. Kalau pernah Bapak dan Ibu mendengar bahwa untuk membuat peta curah hujan, ada dua metodenya. Yang pertama itu metodenya adalah isohiet. Lalu, metode yang kedua adalah tisen poligon. Nah, tisen poligon itu merupakan analisis jarak. Yang ada di GIS atau proximity analysis. Jadi, kalau yang soal yang seperti ini, maka jawabannya adalah buffering. Buffer. Kita analisis jarak di kiri pipa atau di atas pipa, kiri kanan pipa. Nah, itu kita namanya proximity analysis atau analisis jarak. Kalau misalnya ada tadi kayak saya contohkan tadi, tsunami. Tsunami itu terjadi jauhnya 5 km dari bibir pantai. Berarti yang pertama kita lakukan adalah melakukan buffer dari bibir pantai. Kita buffering dulu, jaraknya 5 kg. Setelah kita buffer, hasil yang keluar dari buffer itu bentuknya adalah poligon. Area. Nah, setelah dapat area, area buffer tsunami. Dari 5 km radius pinggir pantai. Nah, setelah itu kita gabungkan dia dengan peta persil rumah atau peta blok-blok rumah. Nah, lalu kita timpa dia atau tumpang susunkan. Sehingga nampak di wilayah yang 5 km di pinggir pantai tadi, berapa jumlah rumah yang terkena dampak. Nah, itu baru kita namanya kan overlay. overlay, overlaying. Nah, itu yang overlay. Lalu kalau tracking, tracking itu kita melakukan survei. Survei perjalanan, track. Jalan kita, kita ukur. Misalnya kalau kita mau melakukan pengukuran jarak jalan dari titik A ke titik B, kita lakukan survei terestris. Namanya apa? Namanya tracking. Kalau scoring, nah kalau scoring juga bisa overlay tadi. Overlay itu langkahnya, ada beberapa langkah bisa overlay langsung. Untuk menentukan jumlah rumah yang tsunami tadi. Juga bisa melakukan scoring kalau kita menggunakan overlay, ada beberapa peta. Misalnya peta tanah, kita buat. Nah, contoh, mau melakukan analisis banjir. Nah, misalnya banjir itu terjadi karena pengaruh curah hujan. Lalu pengaruh kemiringan lereng. Itu kan faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Kemiringan lereng, curah hujan, dan terakhir, dan bisa juga biologi, juga penggunaan lahan. Nah, lalu setiap peta tema-tema tertentu tadi, kita kasih skor. Kalau di curah hujan, kalau curah hujannya 0-1000, dia masuk kategori rendah untuk terjadi banjir. Maka kita kasih skornya kecil. Misalnya curah hujannya di atas 3000 mm per tahun. Berarti curah hujannya tinggi. Maka kita kasih skornya kecil. Itu juga dengan tanah. Misalnya, tanahnya tanah andosol. Kalau tanah andosol kan teksturnya agak gembur. Jadi, proses permeabilitasnya, permeabilitasnya tinggi. Nah, sehingga dia kalau banjir, dia nggak mungkin karena tanahnya air tetap-tetap ke dalam. Jadi, skornya rendah. Tapi kalau dia berada di tanah alufium, alufium ini kan kayak tanahnya padat ya. Prosesnya rendah. Itu kita kasih tinggi skornya. Contoh geologi juga. Geologi ada namanya batuan quarter under sheet. Nah, berarti kalau dia under sheet, berarti rendah tentu banjir. Itu juga kalau dia alufium tinggi. Penggunaan lahan misalnya. Penggunaan lahan kalau dia berada di sawah itu tinggi. Karena sawah itu kan tanahnya menahan air. Lalu sementara kalau di pemukiman gitu juga. Karena sudah terbangun atau beton. Jadi, kalau di tegalan misalnya ladang, atau di kebun campuran. Nah, itu mudah, jarang terjadi banjir. Nah, karena infiltrasinya tinggi. Maka kita kasih skornya rendah. Yang tinggi tadi di sawah dan pemukiman. Nah, lalu setelah itu kita overlay. Kita gabung-gabungkan. Nah, misalnya ketemulah ternyata, ketemulah di wilayah yang kemiringan lerengnya datar. Tinggi skornya. Lalu di situ juga ada sawah. Atau di situ ada pemukiman. Lalu geologinya juga adalah batunya alufium. Lalu, atau alufium atau desit. Nah, alufium. Lalu si penggunaan lahannya tadi pemukiman. Dan curah hujannya tinggi. Nah, itu maka skornya mungkin akan tinggi terjadi banjir di situ. Nah, biasanya skor-skor ini ditentukan oleh hasil dari pengamatan atau hasil-hasil pendidikan terlalu juga. Misalnya kayak antara banjir dan longsor itu, kalau curah hujannya, bobotnya, skornya sama itu. Kalau banjir dan longsor. Yang membedakan adalah kemiringan lereng. Kalau di banjir, kemiringan lereng datar yang tinggi skornya. Nah, kalau di longsor, kemiringan lereng yang terjal, itu yang tinggi skornya. Itu yang menurutkan. Jadi, jawabannya adalah buffer. Lalu yang ke-6. Beta yang sesuai untuk analisis perencanaan pembangunan kawasan perumahan. Nah, di kawasan perumahan, berarti untuk melakukan, mau membuat, apa namanya, kawasan, sebuah kawasan pemukiman. Maka, apa yang perlu kita ketahui di perumahan? Kalau mau membangun rumah, yang pertama kan akses ke situ dulu. Kalau nggak ada jalan, itu kan nanti gimana orang mau ke perumahan. Nanti kan kita perlu jaringan jalan dulu. Lalu, mau dibangun kawasan perumahan, itu kan dicari dulu. Tanah-tanah yang tidak terlalu produktif, sehingga kan orang mau mengkonversi. Misalnya, kalau dibuat di wilayah-wilayah produktif, misalnya kawasan industri, mau dibuat kawasan perumahan, itu nggak mungkin. Maka harus ada peta penggunaan lahan. Lalu, peta administrasi, jelas. Kalau mau melakukan perencanaan, perencanaan itu secara administratif. Nah, makanya dokumen-dokumen perencanaan itu dibatasi secara administratif. Ada namanya perencanaan desa, ada namanya perencanaan kota, perencanaan kisi, ataupun perencanaan negara. Nah, gitu juga. Kalau di negara, perencanaannya dilakukan oleh Bapak Nas. Kalau di provinsi, berbeda provinsi. Kalau di kebapak-kebapak, berbeda kebentak. Kalau di desa, ada muskidah, misalkan di musrenbang. Itu kan bencanaannya. Nah, barangkali mungkin itu tentang bencana. Lalu kita lihat dulu tentang peta. Bila Indonesia mempunyai potensi bencana sangat besar. Seperti gempa bumi dan tsunami. Ini bukan manfaat SIG. Untuk merespon peluang. Nah, SIG itu kan tujuannya adalah mengumpulkan data-data spasial. Itu bisa kita lihat peta. Nah, maka kalau jawabannya memetakkan lokasi, sudah jelas. Memberikan perkiraan daerah terkena dampak. Nah, contoh kayak tadi kita buat. Kalau seandainya tsunami-nya 5 km, maka berapa yang akan terkena dampak. Misalnya di sungai itu radius 10 m, maka berapa yang akan terkena banjir rumah. Itu bisa dengan SIG. Memetakan. Nah, ini jelas. Bisa menentukan besar makinitut dampak. Nah, ini nggak bisa dengan SIG. Karena ini ada alatnya, namanya sismograf. Nah, membuat rekomendasi untuk keperluan mitigasi bencana. Dari hasil peta yang kita terbitkan tadi, kita bisa mengasih sebuah rekomendasi atau kebijakan ke pemangku kepentingan untuk menentukan bagaimana mitigasi bencana yang baik di sebuah wilayah. Itu gunanya peta SIG. Nah, lalu ini. Tanaman padi bermurah muda. Ini tentang citra satelit atau citra tentang pengindiran jauh. Nah, lalu bermurah muda. Farrakoto udara hitam putih dapat dikelilingi dengan. Nah, ini warnanya kelabu gelap. Ini berbicara tentang tanaman padi yang masih baru tumbuh. Kenanya kelabu gelap. Kalau tekstur ini kan kalau kasar itu kan tanaman padi kan dia sama jenis tumbuhannya. Kayak rumput gitu. Dan dia sama tinggi. Nah, biasanya teksturnya itu lebih halus. Dan sawah itu polanya teratur. Nah, lalu ada bentuknya memanjang-memanjang. Kali kalau dia ini. Lalu terdapat bayangan. Bayangan. Nah, enggak ada padi. Enggak ada dapat bayangannya. Nah, bentuknya memanjang. Kalau si sawah kan dia berpola. Peta-peta. Itu, nah jadi jawabannya mungkin tepat. Nah, barangkali untuk melatihan soalnya gitu, Bu. Mungkin kita tanya jawab aja. Mungkin akan terlihat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Baik. Baik, terima kasih Pak. Demikian tadi Bapak-Ibu. Baparan materi tentang SIK. Itu sesi kedua ini. Materi Sistem Informasi Geografis. Disertai tadi dengan beberapa pembahasan soal. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi Sistem Informasi Geografis. Disilahkan Bapak-Ibu. Silahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Ashari. Monggo Bapak dan Ibu. Yang ingin menyampaikan pertanyaan Bapak-Ibu. Mumpung kita sekarang berhadapan dengan narasumber yang sesuai dengan bidangnya, Bapak-Ibu. Karena terus terang untuk pembelajaran SIK dan penginderaan jauh ini bagi kita, para guru, ini sering banyak terjadi kendala, Bapak-Ibu. Nah, jadi mumpung kita bertemu dengan narasumber yang menguasai materi tersebut. Jadi silahkan Bapak-Ibu curahkan semua unek-uneknya terkait dengan materi pemetaan SIK dan penginderaan jauh. Monggo Bapak-Ibu silahkan bertanya langsung. Kalau belum ada yang ingin bertanya langsung, ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Nila di SIAK. Assalamualaikum Pak, gimana cara menerangkan SIK ini kepada peserta didik? Mungkin ini Ibu Nila ini minta trik dan tipsnya mungkin Pak. Gimana Pak? Mungkin Bapak punya pengalaman terhadap mahasiswa Bapak di kampus, cara mengajarkan SIK ini supaya siswa kita bisa cepat ngerti. Baik. Ini kan saya bisa menyarankan, Pak Ibu. Iya, ibu. Pengalamannya kan Bapak dan Ibu di sekolah. Benar, Pak. Tapi yang harus dipahami sih sebenarnya gini. Saya pernah waktu itu berdiskusi dengan Bapak Nandi yang dari UPI ya. Dan beliau mengatakan bahwa hasil dari evaluasi dari ujian nasional terkait materi ya, materi di ujian nasional itu, sebenarnya SIK ini bagi guru-guru dianggap susah ya. Dianggap susah untuk menyampaikan materi. Tapi bagi anak-anak ini tidak salah ketika ujian. Nah, itu yang terjadi, ibu. Jadi banyak soal-soal SIK, SIG itu malahan tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini berdasarkan hasil evaluasi dari jawaban-jawaban dari UN. Malahan yang paling banyak salah itu adalah di materi konsep dasar. Nah, jadi sebenarnya kalau SIK itu, kalau kita lihat dari konten-konten pertanyaannya, itu barangkali bisa kita jawab menggunakan rasionalisasi-rasionalisasi yang kita temui ya. Tetapi yang jadi permasalahan kan sekarang, SIK itu, kita di dalam materinya lebih aplikatif. Nah, sementara, seperti yang di pertanyaan Ibu Nila tadi, di sekolahnya perangkatnya tidak ada. Nah, sementara di segi materinya, dia memang banyak lebih aplikatif. Nah, bagaimana solusinya? Ini ada mungkin dalam media saja, kalau saya mungkin bisa menyarankan. Lebih sering saja memahami tentang pemanfaatannya. Nah, kalau kita tuntut untuk bisa membuat, nah saya sih kurang ini juga, tapi SIK ini perkembangannya seperti apa? Mungkin akan lebih seperti itu. Karena bisa saja sih kita menggunakan non-aplikasi. Contoh ya, contoh adalah menggunakan Google Earth. Google Earth itu bisa digunakan, menggunakan HP, ataupun menggunakan laptop, ataupun komputer. Itu kita bisa melakukan proses digitasi lah namanya. Ya, proses melakukan, apa namanya, digitasi, membuat poligon di dalam Google Earth, membuat garis, atau memasukkan informasi titik-titik koordinat di dalam aplikasi tersebut. Kalau enggak, memang ada juga yang sudah membuatkan aplikasi-aplikasi tersendiri. Nah, ada namanya sekarang, kalau yang lebih trend sekarang itu namanya Google Earth Engine. Ada Google Earth yang di Google saja kita melakukan analisis-analisis interpretasi citra. Nah, ini di kuliah, anak-anak kuliah saja mungkin belum ini di atas itu. Nah, paling siswa itu kita mengarahkan mungkin orang-orang yang lebih mudah ya. Tetapi kalau kita tuntut untuk membuat aplikasi, mungkin memang infrastruktur kita itu belum sampai ke situ. Nah, kalau saya sih lebih banyak, sering saja menggunakan Google Map dan Google Earth. Kalau di materinya, materi SIG itu. Dan saya rasa di konten-konten kreator, itu yang ada di YouTube, Nah, itu banyak sekali yang kreatif-kreatif ya, membuat materi-materi tentang SIG ini. Nah, itu mungkin bisa di-share juga ke siswa. Untuk, sementara itu, Bu, yang tentang Ibu Nila tadi. Nah, ini terkait satu pertanyaan masih serupa nih, Pak. Cuman kalau Bu Nila tadi kan mengenai konsepnya, Pak ya. Ini pertanyaan dari Pak Mullah Saleh. Nah, ini kalau di kelas 12 itu, Pak. Materi tentang pemetaan SIG dan inderaja itu kan terkait dengan pemanfaatannya dalam bidang transportasi, kesehatan lingkungan itu ya, Pak ya. Jadi pertanyaan sama, jadi bagaimana triknya untuk menyampaikan. Mungkin jawabannya kurang lebih sama ya, Pak ya, tadi. Jadi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dan mudah didapatkan. Contohnya Google Earth atau Google Maps gitu ya, Pak ya. Terus saya tambahkan juga sedikit, Bu. Yang harus dipahami kan sebenarnya konsepnya kan adalah peta. Nah, kalau kita bisa memahami sebenarnya sih, bahwa peta itu sebenarnya adalah representasi dari permukaan bumi. Di mana representasi itu kita kasih skala, sehingga yang buminya, yang bumi yang luas ini bisa kita lihat pada mungkin sebesar kertas, sebesar layar HP gitu kan. Sehingga informasi-informasinya itu kalau dia kita perkecil skalanya, dia informasinya kelihatan kecil aja, misalnya pulau aja. Tapi ketika kita perbesar, kita zoom misalnya kan, bisa kita lihat atap rumah, bisa kita lihat jalan, lebar jalan, bisa kita lihat marka jalan. Nah, itu aja prinsipnya, prinsip peta tadi itu ketika kita memahami, nah kalau kita memang susah membuat aplikasinya, kita gunakan saja aplikasi yang sudah ada, seperti ya tadi itu Google Earth, Google Map, sehingga kita bisa memudahkan siswa sambil belajar dengan apa yang ada di sekitar mereka. Kalau ada kurang entik bisa didiskusikan lagi ya. Kan saya kurang berinteraksi dengan si siswa gitu. Tapi saya ngajar di kampus, ke mahasiswanya ditekankan ke situ. Kan banyak sih sebenarnya permasalahan kita memahami peta itu. Kita tahu peta itu adalah presentasi. Tetapi kita banyak yang agak kurang memahami sebenarnya peta itu bekerjanya seperti apa. Nah, bekerja peta itu kan sebenarnya dari skala. Nah, kalau dia skalanya-skalanya besar, maka objek yang bisa dilihat itu banyak. Detail. Kalau skalanya kecil, objek yang kita lihat itu luas, tapi tidak detail. Nah, ketika kita melihat di Google Map, walaupun skalanya nggak muncul, tapi kita udah paham tuh. Kalau kita zoom, kelihatan rumah, nah ini kadaster ini. Kalau kita perkecil, yang hanya kelihatan pulau Sumatera aja, nah itu petanya skala. Skala kecil itu. Nah, jadi cara menyampaikan saja mungkin barangkali, supaya anak-anak bisa lebih. Nah, jujur di kuliah banyak mahasiswa-mahasiswa juga yang masih bingung, ataupun ragu-ragu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang skala. Bingung mereka. Nah, ini barangkali mungkin bisa ditekankan ke Bapak dan Ibu di sekolah, bahwa yang esensi dari peta itu selain penampakan adalah skala tadi. Barangkali itu, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin justru ini dari rekan-rekan sekalian nih, Bapak dan Ibu seluruh Nusantara nih, yang kebetulan hadir pada malam hari ini. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi oleh teman kita, karena ini terkait dengan pengalaman ya, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada yang punya masukan, silakan Bapak-Ibu sebelum nanti kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan, Pak, tapi pertanyaannya kembali lagi ke peta nih. Gimana, Pak? Apakah bisa dibahas, atau pertanyaannya kita tampung dulu, kita lanjut ke materi berikutnya, Pak. Karena kebetulan kegiatan kita ini sampai jam 10, sedangkan kita belum bahas materi pengindiran jauh nih, Pak. Tadi sudah lanjut saja, Bu, karena sudah di-cover dari PG-nya juga. Oh gitu, baik. Ya, langsung aja lah, karena materinya gitu-gitu juga. Oke. Ini ada dari Bu Yani, Pak. Bu Yani Aristin. Mungkin ada Bu Yani-nya? Bu Yani Aristin? Ini karena pertanyaannya ini terkait dengan unak-unak nih, supaya lebih enak, unak-unaknya disampaikan langsung nih, Bu. Ada Bu Yani Aristin? Halo, Bu Yani? Ya, ada. Silakan, Bu Yani, disampaikan nih. Unak-unaknya. Malam ini, Bu Yani. Terima kasih. Ya, seperti kita ketahui, kalau di SMA itu kan, geografi masuk ke IPS, ya. Masuk ke jurusan IPS. Sementara dalam IPS itu inti dari geografi kadang-kadang pada, tadi yang terakhir adalah kartografi, peta, pengetahuan dasar peta, pengetahuan dasar penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Itu diberikan baik di kelas 10 sebagai dasar, dan kemudian lanjutannya di kelas 12 ada lagi. Sementara kita tahu juga bahwa setelah lulus nanti, kalau kita kepingin lanjut ke kartografi dan SIG, itu harus dari jurusan MIPANG. Kalaupun kita bisa, anak IPS bisa, artinya dia kalau tes itu harus bisa bersaing dengan anak-anak IPA. Jadi, kadang kalau saya ngajar ke anak IPS, agak mentok juga anak IPS diajari tentang kartografi, atau SIG tadi yang sangat mendalam seperti itu, atau bahkan penginderaan jauh. Anak juga bertanya, habis ini apa ada bagian dari mereka di sana. Sementara kalau kita di Jawa, kadang-kadang kita ikut di UGM, suka ada pelatihan seperti itu, juga karena kepingin ngertinya. Kita yang sudah ikut, rasanya memang itu IPA sekali. Lebih ke teknik. Jadi, kadang-kadang saya kepingin, bagaimana caranya anak IPS yang mempelajari tentang PETA, penginderaan jauh, dan SIG itu, nantinya itu tetap tertampung di perguruan tinggi. Karena sementara saat ini, rasanya itu hanya untuk bagian MIPANG. Jadi, kadang-kadang pikirannya, kenapa geografi tidak ke IPA dan IPS sekalian. Jadi, kalau kita ngajarkan tentang kartografi, SIG, penginderaan jauh, kalau anak-anak IPA diajari, nanti bagian dari mereka bisa lanjut. Kalau yang enak IPS, nanti masuknya paling ke IKIP. Kalau sudah ke IKIP, paling hanya untuk persiapan ke ujian sekolah, kalau menurut saya. Itu hanya sekedar unek-unek saja. Karena kita yang di Jawa juga sudah ngasih masukan bagaimana caranya supaya geografi kembali ke anak-anak IPA juga diajarkan. Itu juga kita masih mentok. Itu lebih ke pemerintah apa ya? Itu dari saya, Bu. Terisauan ya, Bu. Ini kerisauan kita semua, kayak yang kerisauan IPS seluruh Nusantara. Mungkin Pak Sari bisa memberikan tanggapan, Pak. Karena kalau jawaban ya mungkin itu kan ada di pemerintah. Pak Sari bisa memberikan tanggapan ya. Gimana tuh, Pak? Saya mungkin sedikit aja, Bu. Ya, Pak. Ini yang pertama itu, saya dulu juga dari IPS ya. Terus saya masuk ke pendidikan. Memang ada di beberapa kampus, itu IPS itu bisa nerima hanya jurusan-jurusan yang geografinya itu bekas dari bekas, dari anaknya si pendidikan geografi. Contohnya kayak di UNP, kayak di UPI, kayak di Malang, lalu kayak di UNES, gitu kan, Semarang. Jadi itu memang ada dari IPS. Tapi kalau yang dari jurusan geografi UI dan UGM, memang itu dari IPA. Nah, yang jadi memang, kami pun dari kampus pun, ya harusnya selayaknya memang setuju dengan pendapat Bu Yanni tadi, bahwa ini pembelajarannya memang harus dari, juga di IPA pun juga harusnya ada ya, sub-materinya. Mungkin lebih ke pelajaran yang sifatnya, seperti ya mata pelajaran, kayak PPKN, atau sejarah gitu kan. Nah, yang harusnya memang diajarkan di, ya mungkin di IPA-nya, atau apanya mungkin lebih ke apa gitu, lebih ke pemahaman tentang dunia, regional gitu kan, pun pemahaman tentang aplikasi geospasial ini. Ini kan bermanfaat. Contohnya saja sekarang, ketika kita berbicara dengan anak-anak teknik IPB lah dulu, karena saya dulu S2-nya di IPB. IPB itu, kalau kita dengan anak tanah, jurusan tanah, jurusan kehutanan, jurusan perikanan, semuanya mempelajari tentang kartografi, pengindahan jauh, sistem informasi geografis gitu kan. Nah, jadi tidak hanya di orang-orang ekonomi aja yang menggunakan teori lokasi untuk yang di geografi gitu kan. Tidak hanya orang-orang di sosial, orang-orang antropolog yang menggunakan alih-alih geografi untuk memahami kondisi masyarakat, tidak hanya sosiologi ataupun sejarah yang menggunakan alih-alih kemahaman geografi untuk menyelesaikan permasalahannya, fenomena-fenomenanya. Tapi di jurusan-jurusan yang sifatnya lebih ke pengolahan sumber daya alam, itu memang geografi juga menjadi salah satu hal yang penting di mereka pelajari. Nah, ini memang perlu di, apa namanya, gerakannya bersama ini, Bu, pemerintah. Kalau gerakannya satu-satu, ya tidak dianggap, ya seperti sekarang lah. Sekarang gitu. Beranggap itu saja, Bu. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi sekarang ini kita berdoa bersama ya, Bapak dan Ibu, dan ada gerakan dari kita untuk memperjuangkan bagaimana caranya supaya geografi itu kembali diajarkan di IPS, ya Bapak Ibu, ya. Amin. Kemudian masih ada lagi terkait dengan petapa, ini dari Ibu Pipi Sapitri Nurfaidah. Silahkan, Bu Pipi. Bu Pipi Sapitri disampaikan langsung supaya lebih jelas pertanyaannya. Bu Pipi Sapitri Nurfaidah. Masih ada, Bu? Karena ini pertanyaannya ini terkait dengan contoh soal nih, Bu. Jadi lebih enaknya disampaikan langsung supaya lebih jelas. Ada, Bu Pipi? Belum ada dari Bu Pipi. Mungkin ini ada tanggapan dari kegelisahan Bu Yani tadi nih, Bu ya, Bapak dan Ibu dari Pak Hasnol Muhtar. Jadi tanggapan dari Pak Hasnol Muhtar terkait dengan keresahan Bu Yani dan keresahan kita semua. Ya ini, di sekolah beliau ini geografi itu masuk ke mapel IPA. Ya berarti sebagai mata pelajaran lintas minat ya, Bapak Ibu. Sama, di sekolah saya juga gitu, Bapak Ibu. Jadi geografi diajarkan di IPS, dan di MIPA juga diajarkan itu sebagai salah satu mata pelajaran lintas minat. Ini mungkin masukan dari Bapak dan Ibu sekalian ini, untuk permasalahan Bu Yani tadi. Kemudian, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang terkait dengan pemetaan yang di kolom chat, kecuali tadi dari Bu Pipi. Cuman karena pertanyaannya terkait contoh soal. Ada satu ini yang tentang ini Bu Pipi ya? Iya, Bu Pipi. Ini terkait contoh soal, Pak. Bu Pipinya nggak ada ya? Iya, Bu Pipinya nggak ada nih, Pak. Ini ada yang kayaknya, ini mungkin bisa saya jawab, tapi kayaknya kurang lengkap pertanyaan jika sekolah peta satu. Iya, karena... Berbanding berapa gitu. Iya, Pak. Jadi pertanyaannya tadi nggak lengkap, jadi kita mau bacakannya agak susah. Makanya, kalau bisa Bu Pipinya ini menyampaikan langsung, supaya lebih jelas. Kalau dari Bu Pipi belum ada, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain, silakan Bapak-Ibu disampaikan pertanyaannya. Mumpung ada narasumbernya nih. Dari Pak Delo Miri nih, kayaknya dari tadi sudah serius nih Pak Delo Miri. Oke, monggo Pak Delo. Pak Delo Miri. Suaranya belum keluar, Pak Delo. Dari Pak Delo Miri, mungkin menunggu. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Ini ada... Dari Bu Pipi, ini mic-nya mati. Oh gitu, Bu Pipi mic-nya mati. Teman, pertanyaannya nggak jelas, jadi kita bingung ya Pak yang mau bahasnya, Pak ya. Bisa juga, mungkin nanti bisa ditambahin di kolom chat aja, Bu Pipi. Oh iya. Pertanyaannya ini kan, ini mungkin banyak juga, yang ada beberapa soal juga di... Oh iya, Pak Delo Miri nih Pak Delo. Pak Delo silakan, mic-nya sudah ini Pak. Halo Pak Delo Miri. Ya, suara Pak Delo Miri belum keluar ya. Ya. Bapak dan Ibu yang masih ada unek-unek, masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu disampaikan. Ini saya ada contoh soal juga, satu ini. Oh iya Pak, silakan Pak. Ini dari berapa... Oh saya kayaknya ini. Nggak host ini kayaknya. Oh tidak. 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 Oh ini sudah ditambahkan. Satu banding lima puluh. Sudah Pak, silakan Pak. Nah, mungkin kita coba bahas yang Bu ini aja. Bu, apa namanya? Tipi ya. Bisa juga. Jadi pertanyaannya tadi tuh, jarak X, Y di lapangan 150 katanya. 150 meter. Lalu azimutnya 120 derjat. Petanya 1 banding 50 ribu. Jarak X, Y di peta berapa, dan back azimut X, Y berapa. Jadi, ini saya buat yang baru. Nah, jadi ada titik A ke... Nah, yang pertama itu yang kita bisa tentukan adalah azimut. Azimutnya adalah 120. Kalau azimutnya 120. Kalau utara itu... Ini adalah utara. Berarti kalau dia azimut 120, kita anggap ini adalah 90. 90 ya. Ini 140. Berarti kalau 120 kan dia sekitar sini ya. Di sekitar di kwadran kedua. Antara 90 ke 180. Berarti kalau dia 120, dia sekitar 30. Itu dia di sini. Berarti kalau jarak A ke B, kita bisa perkirakan ini. Jaraknya adalah 150. 150 apa tuh, Bu? Mohon dibantu, Bu. 150 meter ya? Meter. Ya, Bu. Ya, Pak. 150 meter ya? Nah, meter. Nah, sekarang ini sudutnya adalah azimutnya adalah 120. Jadi azimutnya 150. Nah, kalau ini mudah ini sebenarnya. Karena yang kita cari itu adalah jarak IPTA. Kalau sekalanya 1 banding 50 ribu. 50 ribu. Berarti kan jarak IPTA-nya kan kita tinggal membagi aja. 150 meter berapa senti? Berarti kan 15 ribu senti. Ya, 150 meter sama dengan senti. Kan kalau di senti jadi sama dengan seri 15 ribu senti meter. Nah, skalanya adalah 50 ribu. Berarti berapa senti? Nah, kalau 50 ribu dibandingkan. Jadi kan serat 15 ribu dibagi 50 ribu. Berarti 0, berapa gitu? Atau berapa ini? 0, berapa? 15 ribu bagi 50 ribu. 0,3 ya. 0,3. Jarak di PETA-nya adalah 0,3 sentimeter. Atau 3 mili meter. Nah, itu jaraknya di PETA. Nah, 150 meter. Nah, back azimutnya. Nah, kalau azimutnya 120. Nah, berarti back azimutnya ke belakang ini. Back azimutnya jadi 240. Ini jawabannya. Kalau azimut itu searah jarum jam. Kalau back azimut berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, beda lagi nanti bearing. Nah, bearing itu ini utara, ini timur, ini selatan, ini barat. misalnya kalau dia 120 sini, bearing-nya artinya adalah 30 timur ke selatan. Atau 60 selatan ke timur. Itu bearing nanti. Kalau azimut, yang ini. Ini azimut. Nah, itu. Itu, Bu. Yang banyak dari Ibu Pipih. Iya. Nah, ini ada salah contoh soal juga yang sering yang ketika saya beberapa melakukan pelatihan. Ini banyak siswa yang agak ini kesusahan menjawab ini. Jelas. Nah, ini adalah ini perhatikan kolam. Yang ditanya adalah luas. Luas kolam ikan. Nah, kalau bertanya ketika ditanya luas, nah, ini kan gimana carinya. Ini kan secara sederhananya ini adalah satuannya meter di dalam tabel Cartesian ini. Cartesius ini. diagram Cartesius ini. X meter, Y meter. Artinya, ini adalah satu meter, ini satu meter, ini dua meter, ini satu meter. Jarak satu ke sini adalah dua meter. Nah, ini kan bingung jadinya kan ini berapa nih panjangnya antara C ke B, ini A ke D. Belum dijawab udah ini. Banyak siswa belum dijawab udah menyerah. Nah, padahal kan sebenarnya kalau secara sederhana ini diselesaikan saja, kita jadikan dia segi empat yang utuh. Kita jadi kita tulis dulu. Nah, jadi ini kita bisa garis ke sini dulu. Nah, ke sini. ini kita bisa temukan. Kita hubungkan ya. Ini juga bisa kita hubungkan. Nah, artinya luasnya menjadi ini dua meter, satu, dua, dua meter. Ini setengah, ini kurangnya di setengah, sampai ke dua, berarti satu setengah. berarti kalau luasnya ini adalah dua dikali satu koma lima. Berarti tiga meter kuadrat. Sehingga satu setengah kali dua. Tiga meter kuadrat. ketika kita tahu bahwa kalau kita hubungkan ini adalah tiga meter kuadrat sebenarnya, maka jawabannya di sini adalah hanya satu. Adalah A saja. 1,75. Tiga setengah pasti salah. 3,75 pasti salah. 8,5 tambah salah lagi. Terus, kenapa dia bisa jadi 1,75? Nah, berarti kita tinggal mengurangkan saja lagi segitiga-segitiga kecil ini. Satu, dua, tiga. kalau yang segitiga ini setengah kali satu, setengah alas kali satu, setengah alasnya adalah setengah, berarti 0,25 kali satu. Berarti yang satu sama dengan 0,25. Yang segitiga dua, ini jarak-jaraknya dua, C ke B ini dua, lalu dari dari ini ini jaraknya adalah satu ke dua. lalu yang dari titik B ini adalah setengah. Berarti setengah alas keli tinggi, setengah kali dua, kali satu, setengah alas, setengah dari dua, kali setengah, berarti satu kali setengah. Berarti yang kedua ini 0,5. Berarti yang ketiga gitu juga cara mencarinya. Setengah alas keli tinggi, setengah alas setengah dari satu, kali satu. berarti yang ketiga juga 0,5. Jumlahnya 1,25. Kan tadi tiga, berarti tiga kurang 1,25 sama dengan 1,33. Itu jawabannya adalah A. yang tentang soal yang seperti ini. Nah, berarti itu kalau ada mungkin pertanyaan mungkin bisa, Bu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan satu, Pak. Terkait dengan ini, Pak. Kembali ke slide yang contoh soal yang Bapak tampilkan tadi, Pak. Yang contoh-contoh soal tadi. Nomor 6 ya, Pak? Ya, di soal nomor 6 itu, Pak. Apakah hanya opsi A yang bisa dijadikan pedoman? Jadi, selain peta penggunaan lahan, apakah bisa dimasukkan peta jenis tanah, peta kontur, atau yang lainnya? Begitu, Pak. Oh, gitu. Oke. Jadi, di soal yang nomor 6, yang nomor 6 ini, untuk perencanaan pembangunan kawasan perumahan. Ya, bisa, Bu. Jadi, ini kenapa yang penggunaan lahan dan jaringan jalan dan administrasi? Nah, contoh, curah hujan. Nah, curah hujan ini kenapa nggak dimasukkan? Karena kalau mau membangun kawasan perumahan, yang nggak terlalu penting curah hujan. Bisa ya, kalau curah hujannya tinggi, kita nggak boleh menggunakan rumah. Nah, kecuali yang mau dilihat itu adalah peta kemiringan lereng. Itu bisa, tuh. Bisa kita masukkan. Karena kita berharap rumah itu jangan berada di lereng yang 45 derjat. Karena itu adalah kawasan-kawasan lindung. Lerengnya tersebut itu berbahaya. Bisa juga mungkin peta yang kita masukkan ke dalam itu juga adalah peta jenis tanah misalnya. Bisa. Kenapa peta jenis tanah bisa? Karena kan jenis tanah itu biasanya digunakan untuk pertanian. Maka untuk perumahan sedapatnya itu dibangun di wilayah-wilayah tidak produktif di pertanian. Kalau dia produktif di bidang pertanian, nah kan jadi tidak optim menggunakan lahan. jadi kalau dapat di tanah-tanah yang tidak produktif bagusnya dibangun perumahan. Nah ini bisa jenis tanah. Nah peta tetaguna lahan bisa. Tetaguna lahan itu sama dengan peta tetaguna lahan. Tapi kalau penggunaan lebih ke apa yang digunakan, kalau tetaguna lahan itu ya mungkin lebih ke peruntukan ya. Peruntukan lahan ya. Ini kawasan industri, nah ini kawasan perkantoran, ini lebih kita penggunaan. Nah kalau penggunaan lahan mungkin agak lebih di atasnya, luasnya gitu. Kalau lebih luas lagi atau lebih umum lagi itu namanya peta tutupan lahan. Penutup saja. Misalnya hutan, badan air, nah badan air itu apakah sawah, apakah tambak, tidak digelasi. tapi kalau di penggunaan lahan dijelaskan ini tambak, ini sawah, ini kolam, tapi kalau tetaguna lahan, ini adalah kawasan budidaya perairan, kawasan budidaya pertanian. Sekali itu, Bo. Iya. Terima kasih, Pak. Berarti ini pertanyaan dari Pak Dlo Miri terjawab ya, Pak ya. Jadi sebenarnya selain peta apa namanya tadi, selain peta tersebut, ya, opsi A-nya itu, peta yang lain seperti peta jenis tanah dan peta kontur itu juga bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah, cuma untuk nomor enam tadi, mungkin kenapa jawabannya A? Karena di opsi yang lain itu ada peta curah hujan. Mungkin itu ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak-Ibu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum berakhirnya kegiatan kita. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak-Ibu bertanya langsung kepada Bapak Narasumber kita. Karena dari kolom chat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi silakan Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, dipersilakan sebelum kegiatan kita kita tutup. ya Bapak-Ibu, saya ingatkan kembali untuk link absennya, tadi sudah di-share di kolom chat, Bapak-Ibu ya, silakan di-scroll ke atas. Jangan lupa Bapak-Ibu absennya. Dan untuk Pak sehari, Pak, saya mengingatkan karena dalam kegiatan kita ini, Pak, ada penugasan ya, Pak ya. Jadi, terkait dengan materi yang disampaikan atau dibahas pada malam ini, nanti kami minta satu soal dari Bapak-Pak untuk penugasan yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu peserta. Dan kepada Bapak-Ibu peserta, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pendik Gionisa Jambi, tugas ini Bapak-Ibu jangan kita jadikan sebagai beban, karena ini merupakan bagian dari kegiatan kita. Jadi, karena kegiatan kita ada penugasan, jadi Bapak-Ibu diberikan tugas terkait dengan materi yang sudah dibahas. Jadi, silakan Bapak-Ibu kerjakan tugasnya itu sebisa mungkin Bapak-Ibu ya. Jadi, jangan dijadikan beban sehingga Bapak-Ibu jadinya tidak melanjutkan kegiatan karena terkendala belum upload tugas. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk upload tugas yang sedianya itu kita batasi pada pukul 6 hari setelahnya. Jadi, kita perpanjang Bapak-Ibu karena memang banyak kendala terkait dengan pengumpulan tugas. Jadi, diberikan waktu sampai dengan hari Sabtu ya Bapak-Ibu. dan ini Pak, masih ada satu pertanyaan Pak, sebelum kita tutup. Dari Ibu Silvia Rismianti, Assalamualaikum Pak, pertanyaannya di luar dari materi peta, itu mengenai citra nih Pak. Citra yang dipakai untuk mengetahui kedalaman laut yang kurang dari 20 meter. Agar bisa direkam itu pakai citra apa Pak? Begitu pertanyaannya Pak. Terima kasih Bu Silvia dari Mas Diniah ini dari Soekretara Barat. Jadi, gini Bu, pertanyaannya tentang citra yang dipakai untuk kedalaman laut yang kurang dari 20 meter. agar bisa direkam. Saya masih bingung nih. Kalau saya nangkap gini, citra yang bisa untuk mengetahui kedalaman laut nggak ada. Jadi, citra nggak ada yang bisa mendeteksi kedalaman laut. Untuk mendeteksi kedalaman laut, kita biasanya menggunakan ada alat namanya sonar dengan sistem blaster atau pakai alat. Kalau citra yang biasa diakses sekarang, itu bisa mengakses yang ada di dalam laut tapi tidak sampai kedalaman yang 20 meter. Itu ada. Misalnya, ada citra lenset untuk terumbu karang. Terumbu karang itu kedalamannya nggak lebih dari 20 meter. Terumbu karang, itu ada citra lenset. Dia pakai band seluruhnya biru, yang di bawah biru. Itu ada namanya osean. Itu lenset bisa untuk citra lenset. Lalu juga kalau untuk melihat kloropil dari air laut, itu biasanya menggunakan citra satelit MOBI. Skalanya 1 banding 1000. Ukuran pikselnya itu agak resolusinya kecil. Lalu lenset, itu berapa jenis citra yang bisa digunakan untuk kedalaman untuk objek yang ada di pesisir. Bukan yang ada di tengah laut. Pesisir bisa namun. Itu biasanya orang melakukan menggunakan citra lenset. Atau sekarang namanya citra. Ada juga citra sentinel. Sentinel 2. Yang A dan sentinel 2B. Sentinel dan lenset. gitu. Tapi kalau mau kedalaman yang lebih akurat itu menggunakan ini. Menggunakan sonar ya. Atau ada alatnya namanya menggunakan kapal, menggunakan kadar sih sebagainya. peta orto kromatik bisa mendeteksi kedalaman air sampai kedalaman 2-5 meter. Foto orto kromatik. Ya, kedalamannya tergantung juga, Bu. kalau kedalaman dengan kekurangan air yang tinggi nggak bisa juga. Kan pada prinsipnya citra itu adalah dia berdasarkan pantulan sinar gelombang tampak. Kalau citranya adalah citra citra imagine ya, image. Kalau image itu kan prinsip dari pengindiran jauh itu adalah pantulan dari cahaya matahari atau gelombang sinar tampak yang ditangkap oleh si sensor. Nah, kalau pantulannya di permukaan itu pantulannya adalah lumpur ya, nggak akan dapat kedalaman karena ditutup oleh material-material tadi. tapi kalau dia jernih itu barangkali sampai cahaya matahari bisa masuk. Dari suku dulu kedalaman sinar matahari berapa jauh. Nah, kalau kedalamannya tidak hanya sedikit atau energinya kurang kalau banyak ditutupi oleh misalnya awan ataupun kabut asap itu nggak akan maksimal juga pantulannya. karena yang namanya citra satelite lenset sentinel ikonos yang lain sebagainya atau drone motor udara ya, nah itu dia menggunakan gelombang sinar tampak. Kalau menggunakan gelombangnya adalah gelombang radar itu beda lagi itu menungguan gelombang spektrum radar yang tinggi lagi nah seperti lidar gitu ya nah itu barangkali ini bisa nah contohnya kayak sonar tadi sonar itu dia menggunakan kayak bantuan sinar laser ya sehingga bisa diukur kedalaman laut tapi apakah objeknya bisa juga diukur nah ini tergantung dari si kameranya yang digunakan nanti sama halnya ketika kita menggunakan USG USG kan kita menggunakan gelombang sinar X atau sinar gamma makanya misalnya kelihatan apa yang ada di dalam korupsi ibu hamil itu juga yang digunakan ketika melakukan aktivitas melihat kedalaman laut menggunakan gelombang tadi tapi kalau bergantung kepada citra image imagine ya atau dari sinar matahari itu hal yang mustahil itu menurut saya mungkin kalau ada menemukan referensi yang lain mungkin bisa ya gitu bu terima kasih pak jadi intinya sebenarnya kalau citranya itu yang secara khusus mendeteksi kedalaman itu gak ada pak ya tapi bisa mendeteksi objek apa yang ada di dalam laut gitu ya pak ya dengan dengan kekuatan sinar matahari tadi masuk sinarnya berarti nampak oke bapak dan ibu tidak terasa kita dua menit lagi waktu kita menuju jam 22.00 kalau diantara bapak dan ibu sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan saya persilakan kepada pak as hari sarif untuk menyampaikan closing statement untuk bapak dan ibu guru semua yang ada di room ini pak terkait dengan materi pemetaan Sik dan Indraja dan pembinaan KSN kepada peserta lidik dipersilakan pak untuk menyampaikan closing statementnya baik terima kasih kepada ibu nanti baik sebelumnya saya minta izin dulu ke bapak dan ibu saya paham bahwa saya karena memang pengalaman kita di kampus dengan pengalaman di sekolah kan berbeda-beda jadi memang materi dari Sik Peta Sik PJ atau Peta PJ dan Sik itu sebenarnya dia seiring dengan sebenarnya kemampuan spasial dan kita tahu bahwa kecerdasan spasial ini adalah merupakan salah satu kecerdasan yang ada di dalam otak kita dan salah satu dari sembilan kecerdasan spasial kecerdasan spasial ini memang membutuhkan kebiasaan yang dilatih sehingga pemahaman si siswa terhadap si pemahaman si siswa terhadap lingkungan sekitarnya secara spasial itu bisa dia pindahkan atau dia interpretasikan atau bisa dia representasikan ke dalam Peta itu juga sebaliknya Peta Peta itu juga bisa menjadikan sebagai bagian yang mereka anggap itu adalah representasi ketika dia melihat si objek dari jauh atau dari bukan di tempat objek itu jadi sangat penting sebenarnya Peta ini sehingga ada yang mengatakan bahwa geografi itu tanpa geografi itu bisa berbicara dari Peta sehingga muncul fenomena fenomena apa yang dijelaskan itu dari Peta juga fenomena yang bisa kita lihat di lapangan itu juga bisa kita pindahkan ke dalam bentuk Peta sehingga informasinya akan lebih baik nah mungkin itu saja saya apa mungkin selama tiga jam ini kalau ada mungkin salah saya minta maaf mungkin kekurangan karena memang sama-sama masih sama-sama belajar kebetulan saya di kampus saja Bapak dan Ibu ada di sekolah dan saya yakin Bapak dan Ibu adalah kunjung tombak dari pendidikan dan kami di kampus adalah yang akan menikmati hasil dari Bapak dan Ibu di kampus jadi kalau inputnya bagus di kampus akan lebih bagus lagi mungkin kami jadi kita ibaratkan saling mutual relasensifnya tinggi antara si guru geografi dengan jurusan geografi yang ada di kampus terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangan saya kiri terima kasih Bapak dan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikianlah tadi Bapak dan Ibu pemaparan materi terkait dengan pemetaan Sik dan Indraja yang disampaikan oleh Pak Ashari saya yakin materi-materi yang disampaikan oleh Pak Ashari tadi disertai dengan pembahasan-pembahasan soal itu menjawab permasalahan yang kita hadapi terkait dengan materi-materi tersebut dalam pembelajaran di sekolah dan pembinaan KSN kepada peserta didik kita untuk itu kita berikan aplus yang luar biasa untuk pemateri kita pada malam hari ini Bapak Ashari terima kasih baik Pak terkait dengan kegiatan kita jadi mohon maaf kami meminta satu soal dari Bapak terkait dengan materi pemetaan Sik dan Indraja nanti bisa disampaikan melalui Pak Ronald dan untuk Bapak dan Ibu saya ingatkan kembali jangan lupa mengisi link absennya dan untuk tugas hari pertama dan hari kedua yang belum Bapak Ibu kirim silahkan dikirim masih kami tunggu jadi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu terima kasih untuk peran serta dan partisipasi dan keaktifan dari Bapak dan Ibu sekalian dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan saya selaku pembawa acara apabila terdapat kata-kata yang salah mungkin saya salah menyebutkan nama dan seterusnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun Astagfirullahaladzim dan saya akhiri Bilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Zari Selamat malam Terima kasih Pak Zari